Bagus, memang sangat bagus, bayangan roh leluhur suci yang baru lahir itu terdiam sesaat sebelum senyuman dingin dan hidup muncul di wajahnya. Rekan tau ini tidak mendominasi sama sekali. Saat aku keluar dari pengasingan, aku pasti akan mengunjungimu. Saya akan tinggal di alam abadi suci tertinggi selama tiga hari. Aku tidak akan terlambat, kata Sufang dengan acuh tak acuh. Suara santainya membawa rasa arogansi yang meremehkan para ahli. Pakar alam dao tingkat tinggi dianggap sebagai sosok yang tiada taranya di dunia besar, tetapi mereka bukanlah apa-apa di mata Sufang. Dengan kekuatan Sufang saat ini, akan mudah baginya untuk menghancurkan sekte suci tertinggi. Rekan tau ini sama sekali tidak mendominasi atau sombong. Tapi jangan lupa bahwa bahkan naga yang perkasa pun tidak dapat menekan ular lokal. Roh leluhur suci tertinggi yang baru lahir mendengus sebelum menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata yang dipenuhi keterkejutan dan kekaguman semuanya tertuju pada Sufang. Siapakah leluhur suci tertinggi? Dia adalah sosok tak tertandingi yang telah mendominasi Chaotic Sky Great World selama puluhan juta tahun, namun dia tidak berani melakukan apapun ketika kultifator bertopeng emas ini membunuh cucunya di hadapannya. Apa yang disebut kunjungan setelah keluar dari pengasingan jelas karena dia takut pada kultifator bertopeng emas ini dan sedang mencari jalan keluar. Semua orang menebak siapa kultifator bertopeng emas ini dan betapa kuatnya dia. Sufang membawa tetua dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi ke alam naga sejati dan menyerahkannya kepada Kaisar Vermilion. Dia berjalan ke Cianzi dan mengirim pesan dengan rohnya yang baru lahir. Kakak senior Cianzi, saya Sufang. Bagaimana kabarmu? Cianzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Sufang, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Buka mulutmu. Sufang menjentikan pil langit abadi yin yang tingkat raja, yang ditelan Cianzi. Beberapa napas kemudian, tubuh Cianzi, yang berada di ambang kematian, tiba-tiba terbakar vitalitas. Meski tidak terlalu terbatas, Cianzi tidak lagi berada di ambang kematian seperti sebelumnya. Sufang kemudian mendesak roh Ki Dharma Ungu untuk melepaskan Ki Ungu misterius, yang berguling-guling di sekitar artefak dao seperti paku yang membelenggu tangan dan kaki Cianzi. Bas-bas. Di bawah kendali tertinggi roh Ki Dharma Ungu, keempat paku besi itu bergetar. Pada akhirnya, pintu itu dengan paksa dikupas dari pintu melengkum dan disedot ke dalam tubuh Sufang oleh Ki Ungu. Tubuh Cianzi jatuh dari atas dan ditangkap oleh Sufang. Kemudian, dia mengirimnya ke alam naga sejati dan memberinya sejumlah besar pil untuk membantunya pulih. Kali ini, Ki asal Cianzi rusak parah. Tanpa budidaya selama seratus ribu tahun, akan sangat sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya. Untungnya, Sufang memiliki pelet langit abadi Yin Yang. Kali ini akan sangat dipersingkat. Sufang melirik daftar orang yang dicari, dan senyum mengejek muncul di balik topengnya. Kemudian, dia memasuki pintu melengkum dan tiba di alam abadi orang suci tertinggi. Tindakan Sufang sekali lagi menimbulkan keributan di kalangan petani. Setelah membunuh Tuan Muda Supreme Sein dan tokoh dikdaya dari Sekte Hao Chang Mandat Surgawi, bukan saja dia tidak melarikan diri, dia juga memasuki alam abadi Supreme Sein tanpa peduli pada dunia. Ini adalah puncak kesombongan. Tentara bayaran dengan Chang Sue semuanya ketakutan. Entah itu kultifator bertopeng emas atau Sekte Sein tertinggi, mereka bukanlah orang-orang yang bisa mereka provokasi. Mereka buru-buru meninggalkan alam abadi orang suci tertinggi. Kota Kerajaan Dari Alam Abadi Orang Suci Tertinggi Berbeda dengan kota abadi di dunia besar yang pernah dilihat Sufang sebelumnya, kota kerajaan dunia abadi suci dipenuhi dengan benda mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti pakaian berantakan yang telah disatukan. Ada berbagai macam bangunan aneh di benda terapung tersebut, serta beberapa hutan dan sungai. Puncak gunung besar melayang di titik tertinggi. Sepertinya telah dipotong menjadi dua oleh dewa, hanya menyisakan separuh atasnya. Kabut abadi melingkari puncak gunung. Pavilion dan istana yang tinggi muncul dari balik kabut. Disinilah kekuatan alam abadi Sein tertinggi terkonsentrasi. Nenek moyang orang suci tertinggi juga tinggal di sana. Arus orang bola balik di kota. Masing-masing pembudidaya di sini memancarkan aura yang ganas dan berdarah. Terlihat jelas bahwa mereka sering berkelana ke tempat-tempat berbahaya. Begitu dia memasuki kota. Sufang merasakan kesadaran roh yang baru lahir mengunci dirinya, diikuti oleh beberapa kultifator dari sekte orang suci tertinggi. Sufang tersenyum malu-malu dan mengabaikan mereka. Jika sekte Supreme Sein menolak menyerah, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Sufang langsung menuju Aola Grand Star. Ada harta karun di sini. Dalam perjalanan, Sufang diam-diam berkomunikasi dengan roh keduanya yang baru lahir. Roh kedua yang baru lahir, apa yang kamu temukan dalam ingatan tokoh dikdaya dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi itu? Bahkan kamu sangat terkejut. Dari ingatan tokoh dikdaya dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi itu, aku mengetahui bahwa dia tidak datang ke Chautik Sky Great World hanya untukmu, tapi untuk tanah suci yang baru lahir. Saya sudah mengetahui tentang tanah suci ini sejak saya berada di dunia kecil. Ini ada hubungannya dengan teman lama saya. Tanah suci yang diketahui semua orang di dunia kecil. Maksudmu, Tanah suci Cloud Heaven, Huang Lingyao. Sufang tercengang. Segera setelah itu, hatinya kacau. Tanah suci Cloud Heaven. Itu dibangun oleh pemilik asli Cloud Heaven Thundersword, Ibu Yun. Itu belum lama berselang, yaitu jutaan tahun yang lalu. Entah kenapa, tanah suci Cloud Heaven tiba-tiba menghilang dari dunia besar. Keberadaan Ibu Yun juga tidak diketahui. Cloud Heaven Thundersword, salah satu dari sepuluh artefak dao besar yang terkenal, juga telah jatuh ke dunia kecil dan digabungkan oleh Huang Lingyao. Beberapa orang menduga bahwa sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi membenci tanah suci Cloud Heaven karena peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan dimusnahkan oleh sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Bunda Yun terbunuh, dan tanah suci Cloud Heaven dihancurkan oleh para ahli tak tertandingi dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Ada juga rumor bahwa Ibu Yun telah naik ke dunia ilahi dan membawa tanah suci Cloud Heaven bersamanya. Dia sengaja meninggalkan Cloud Heaven Thundersword di dunia kecil untuk mencari penerus baru. Tiba-tiba, kemunculan Cloud Heaven Secret Ground di Chaotic Sky Great World menarik perhatian sekte Hao Chang Manat Surgawi. Su Fang menduga kemunculan tiba-tiba begitu banyak kultifator di sekte suci tertinggi kemungkinan besar disebabkan oleh tanah suci Cloud Heaven. Su Fang segera mengirim yang imortal untuk bertanya pada Chang Sui. Hasilnya membenarkan spekulasi Su Fang. Sekitar 100 tahun yang lalu, kemunculan Cloud Heaven Secret Ground yang tiba-tiba telah menyebar ke seluruh Chaotic Sky Great World dan Celestial Realm. Pada saat itu, para tokoh dikdaya dari segala arah bergegas menuju Chaotic Sky Great World. Bahkan ras iblis telah mengirimkan pembangkit tenaga listrik. Namun, karena waktunya yang singkat, belum ada pembangkit tenaga listrik sejati yang tiada tarannya yang muncul. Su Fang memperoleh koordinat spasial tanah suci Cloud Heaven dari ingatan sesepuh sekte Hao Chang dari mandat surgawi. Kemunculan Cloud Heaven Secret Ground tidak jauh dari alam surgawi suci tertinggi. Itu terletak di tempat yang sunyi dan sunyi. Namun, tanah suci Cloud Heaven saat ini dikelilingi oleh lautan awan yang misterius dan aneh. Bahkan keagungan abadi akan kehilangan arah ketika mereka masuk. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak kembali. Huang Lingyao Kemunculan tanah suci Cloud Heaven pasti ada hubungannya dengan Huang Lingyao. Ketika tanah suci Cloud Heaven tiba-tiba muncul, pikiran pertama Su Fang adalah Huang Lingyao. Huang Lingyao dan Long Sao Jun telah mengikuti sekte Hao Chang amanat surgawi ke sekte Hao Chang amanat surgawi. Pada akhirnya, keduanya menghilang pada saat yang sama di tempat latihan berbahaya yang diselenggarakan oleh sekte tersebut. Sekte Hao Chang mandat surgawi memutuskan bahwa mereka berdua telah meninggal di tempat berbahaya. Namun, Su Fang yakin Huang Lingyao tidak akan mati begitu saja. Wanita ini mampu menyatu dengan Cloud Heaven Thundersword. Dia juga seseorang dengan pemeliharaan tertinggi. Terlebih lagi, dia cerdas dan kejam. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Yang lebih mencurigakan lagi adalah dia menghilang bersamaan dengan Long Sao Jun. Huang Lingyao telah menyatu dengan Cloud Heaven Thundersword. Dengan menggunakan kemampuan artefak Dao untuk merasakan tanah suci Cloud Heaven, tidak sulit baginya untuk menemukan dan mengendalikan tanah suci Cloud Heaven. Wanita seperti Huang Lingyao akan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Dulu, aku harus menghormatinya, tapi sekarang. Haha, dia bahkan tidak layak disebut. Cepat atau lambat, aku akan bertemu dengannya lagi. Pada saat itu, saya akan langsung membunuhnya dan menyelesaikan dendam di antara kami sepenuhnya. Sedangkan untuk Sky Sacred Ground, saya tidak tertarik. Su Fang sekarang memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, termasuk pedang penghancur ganda, busur pembunuh abadi, salah satu dari sepuluh artefak Dao besar, pedang reinkarnasi dunia bawah, gulungan Guntur Suan Ming. Saat kekuatan Su Fang terus meningkat, dia jarang mengandalkan artefak Dao saat bertarung melawan musuh yang kuat. Dia bahkan secara langsung memberikan artefak Dao yang tiada taranya seperti pedang kembar pemusnahan kepada Dugu Mujian. Tidak peduli betapa luar biasa pedang Guntur Langit milik Huang Lingyao, mengapa Su Fang mempedulikannya? Adapun Tanah Suci Langit, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanyalah warisan milik pakar dunia yang hebat. Su Fang bahkan kurang tertarik padanya. Pada saat ini, Lau berbicara dari dalam tubuhnya. Bahkan artefak Dao yang tak tertandingi seperti pedang Guntur Langit dan warisan Tanah Suci Langit tidak menarik minatmu. Lalu, bisakah Huang Lingyao menarik minatmu? Haha, saat itu, dia merayumu, dan kamu memanfaatkannya. Mengapa kamu tidak membawanya masuk? Su Fang menjawab dengan sungguh-sungguh, Lau, meskipun kamu seniorku, aku tetap harus memperingatkanmu. Kamu berubah menjadi orang yang tidak tahu malu. Jika kamu tidak cepat-cepat berhenti sebelum terlambat, kamu, Raja Asura, akan menjadi raja tak tahu malu. Ahem, sia-sia masa muda jika kamu tidak romantis. Ketika kamu menjadi monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sudah terlambat untuk menyesal. Su Fang tidak lagi peduli dengan Lau dan bertanya, Lau, apakah kamu siap melahap darah jantung binatang flame kilin dan menerobos belenggu sangkar merah? Aku hampir sampai, tapi aku tidak bisa diganggu ketika aku menerobos sangkar merah. Kamu harus menemukan tempat sepi dengan spirit ki yang melimpah. Itu mudah. Setelah saya membeli bahan untuk menyempurnakan pil langit abadi Yin Yang, saya akan membantu Anda menemukan tanah roh. Tanpa sadar, mereka sampai di Great Star Hall. Sama seperti Aula Bintang Besar di Dunia Besar, Aula Bintang Besar di Dunia Surgawi Suci Tertinggi sangat megah dan memancarkan aura kekayaan yang tak tertandingi, membentuk kontras yang kuat dengan lingkungan kota kerajaan dunia Surgawi Suci Tertinggi. Su Fang melangkah ke Aula Bintang Besar. 1692. Pakaian Su Fang terlihat biasa saja, dan dia mengenakan topeng emas. Dia tidak terlihat luar biasa, dan budidayanya hanya berada di alam abadi Santo Dao ke-9, yang sangat umum di alam abadi Suci Tertinggi. Namun, Su Fang adalah penguasa galaksi di dunia yang lebih kecil, dan penguasa alam abadi di dunia yang lebih besar. Dia juga telah membunuh pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya selama perang besar, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang mendominasi. Bisnis Aula Grand Star menjangkau seluruh dunia, jadi mata wanita itu secara alami tajam. Sekilas dia tahu bahwa Su Fang bukanlah orang biasa. Tepat pada saat ini, suara jiwa yang baru lahir dikirimkan ke wanita itu. Itu adalah kepala cabang Grand Star Hall di alam abadi Sein Tertinggi. Ayah leluhur orang Suci Tertinggi menghubungiku secara pribadi. Orang ini baru saja membunuh Tuan Muda Orang Suci Tertinggi dan tokoh dikdaya alam dao dari Sekte Surgawi Amanat Brightiffen. Dia harus pergi, jangan sampai kita menyinggung Ayahanda Orang Suci Tertinggi tanpa alasan. Seorang kultifator muda seperti itu telah membunuh Tuan Muda dari Supreme Sein. Dia bahkan membunuh seorang tokoh dikdaya alam dao dari Sekte Brightiffen Amanat Surgawi. Wanita itu tersentak, dan ekspresinya berubah. Bagaimanapun, Aula Grand Star adalah serikat pedagang. Mereka melakukan bisnis demi keuntungan. Nenek moyang orang Suci Tertinggi adalah eksistensi tertinggi di alam abadi orang Suci Tertinggi. Jika mereka menyinggung perasaannya, maka urusan Aula Grand Star di alam Supreme Sein Imortal akan berada dalam bahaya. Meskipun Aula Grand Star sangat kuat, namun mereka tidak akan menyinggung leluhur orang Suci Tertinggi tanpa alasan. Selain itu, Sekte Brightiffen Amanat Surgawi juga terlibat. Kepala cabang Aula Grand Star di alam abadi orang Suci Tertinggi menerima pesan dari ayah anda orang Suci Tertinggi dan segera memutuskan untuk mengusir Su Fang, agar dia tidak menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Wanita itu segera memasang ekspresi dingin dan menghalangi jalan Su Fang. Saya minta maaf, tamu, tapi Aula Grand Star tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Suara mendesing. Ada banyak penggarap di Aula yang datang ke Aula Grand Star untuk urusan bisnis. Keributan itu langsung menarik perhatian semua orang. Su Fang mengangkat alisnya. Apa? Apakah Aula Grand Star punya alasan untuk menolak tamu? Jika itu adalah tamu lain, maka Aula Grand Star pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka, tapi kamu baru saja membunuh orang-orang dari Sekte Supreme Saint dan Sekte Brightiffen Amanat Surgawi. Kami tidak akan berani berbisnis denganmu. Mendesis. Terengah-engah terdengar dari Aula. Semua orang memandang Su Fang dengan ketakutan di mata mereka. Seolah-olah mereka telah melihat momok, dan tanpa sadar mereka mundur ke kejauhan. Sekte Heavenly Mandate Brightiffen adalah vaksi terbesar di alam Supreme Saint Immortal. Nenek moyang orang suci tertinggi. Betapa beraninya dia membunuh orang-orang dari dua sekte di alam abadi suci tertinggi. Beberapa kultifator di sini berasal dari Sekte Saint Tertinggi. Ketika mereka mendengar kata-kata wanita itu, mereka tidak menyangka bahwa dua kultifator yang dibunuh Su Fang adalah tuan muda dari Sekte orang suci tertinggi dan ahli alam Dao tingkat menengah. Mereka mengira mereka hanyalah kultifator biasa dan segera mengepung Su Fang. Tuanku, ini aulah Grand Star. Tolong jangan bertengkar di sini. Wanita itu berkata dengan nada meminta maaf kepada para penggarap dari Sekte Orang Suci Tertinggi. Kami akan membiarkanmu hidup lebih lama demi Grand Star Hall. Para penggarap dari Sekte Orang Suci Tertinggi mencibir pada Su Fang, seolah-olah mereka yakin Su Fang akan mati. Wanita itu tahu bahwa mereka salah paham dan tidak ingin menimbulkan masalah. Dia tidak mengingatkan mereka dan berkata kepada Su Fang, Tamu, silakan lakukan sesukamu. Su Fang tersenyum tipis dan mengeluarkan token ungu emas. Dia melemparkannya ke wanita itu. Biarkan ketua olamu melihat ini. Dia seharusnya tahu apakah dia ingin berbisnis denganku. Tanda pinggang VIP dari Grand Star Hall. Wanita itu terkejut dan melihat token ungu emas itu berulang kali. Bentuk, gaya, pola abadi, dan aura dari token tersebut menunjukkan bahwa itu memang merupakan token yang hanya dapat dimiliki oleh para VIP di Aula Grand Star. Dengan token ini, seseorang dapat menikmati banyak perlakuan khusus. Namun, token pinggang VIP di Aula Grand Star biasanya berwarna emas. Wanita itu belum pernah melihat tanda pinggang VIP ungu emas sebelumnya. Kamu ingin menipu orang-orang di Aula Grand Star dengan token palsu. Teman-teman, tolong kirimkan tamu ini keluar. Wajah wanita itu menjadi gelap dan dia segera memerintahkan para ahli di Aula untuk mengusir Su Fang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tanda pinggang VIP di Aula Grand Star didirikan sebagai peringatan bagi para penggarap yang tewas dalam pertempuran di surga Yun Meng. Setelah itu, leluhur Grand Star secara pribadi memberikannya kepada Su Fang. Tentu saja, itu tidak mungkin palsu. Token pinggang VIP yang diberikan secara pribadi oleh Patriark Hong Xing adalah tingkat tertinggi di Aula Hong Xing. Tentu saja, seseorang dengan status wanita tidak akan bisa melakukan kontak dengan token pinggang VIP tingkat tinggi seperti itu. Sepertinya semakin tinggi nilai suatu item, semakin berguna item tersebut. Saat Su Fang menggelengkan kepalanya, dia menyalurkan seutas kekuatan sihir ke token pinggang dan mengaktifkannya. Ledakan Aura Agung dilepaskan dari token itu dan berubah menjadi sosok lelaki tua. Aura mengerikan dari seorang ahli demigod tiba-tiba meledak. Semua orang di Aula tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan dan gemetar. Wanita itu dan para penggarap sekte suci tertinggi lainnya yang paling dekat dengan Su Fang tidak dapat menahan aura ahli demigod dan tanpa sadar berlutut di tanah. Ini, ini Grand Star leluhur. Wanita itu secara alami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Grand Star leluhur. Namun, dia telah melihat potret Grand Star leluhur. Ditambah dengan aura menakutkan yang dikeluarkan oleh sosok itu, tidak mungkin orang lain selain Grand Star leluhur. Minta ketua olamu untuk datang dan menemuiku, kata Su Fang dengan anggun dan menyimpan token itu. Aura Grand Star leluhur langsung menghilang. Seorang pria parubaya berjubah brokat bergegas turun dari lantai atas. Dia adalah ketua aula-aula Grand Star di alam surgawi suci tertinggi. Pria itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dengan ketakutan. Saya buta karena tidak mengenali VIP di aula Grand Star. Mohon maafkan saya. VIP. Wanita berpakaian pengadilan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Su Fang berkata dengan dingin, ada yang harus kulakukan di aula Grand Star. Mari kita bicara di atas. Iya pak. Pria berjubah brokat dengan cepat membawa Su Fang ke atas. Ketua aula Grand Star adalah sosok terkemuka di alam surgawi suci tertinggi. Semua orang sulit percaya bahwa dia bertingkah seperti budak. Salah satu kultifator dari sekte suci tertinggi bertanya pada wanita berjubah istana, siapakah orang ini? Artefak dao macam apa token itu? Itu bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan dan membuat tuan rumah begitu hormat. Mata wanita itu berkilat ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar, meskipun aku tidak tahu siapa orang ini, token VIP di tangannya adalah token VIP dari aula Grand Star. Saya pernah mendengar ketua aula mengatakan bahwa token ini diberikan secara pribadi oleh Grand Star leluhur. Hanya ada tiga dari mereka di seluruh dunia besar. Kultifator dari sekte suci tertinggi terhuyung, dan lapisan keringat muncul di dahinya. Pakar lain dari sekte suci tertinggi bertanya, para kultifator dari sekte suci tertinggi dan sekte cerah amanat surgawi yang dia bunuh pastilah bukan orang biasa, bukan. Pembudidaya dari sekte suci tertinggi yang dia bunuh adalah tuan muda suci tertinggi. Penggarap dari sekte cerah amanat surgawi adalah seorang ahli alam dao tingkat menengah. Begitu wanita berjubah istana selesai berbicara, para ahli dari sekte suci tertinggi sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kaki mereka berubah menjadi jeli dan mereka gemetar saat berjalan keluar dari aula Grand Star. Mereka sangat ketakutan bahkan tidak bisa terbang. Kepala aula-aula Grand Star dengan hormat membawa Su Fang ke ruang rahasia di lantai dua. Su Fang melepaskan Wang Yuzhen dari dunia Zenlong. Kamu akhirnya bersedia melepaskanku. Kukira kamu tidak akan membiarkan aku mengikuti jejakmu lagi. Wang Yuzhen masih cerdik seperti sebelumnya. Begitu dia keluar, dia menatap Su Fang dengan kesal. Sejak Su Fang meninggalkan Square Heaven World, Wang Yuzhen, seorang jenius bisnis, tidak punya tempat untuk menggunakan bakatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang Su Fang. Su Fang juga pusing memikirkan mantan kakak senior ini. Dia segera mengirimnya ke aula Grand Star untuk melakukan transaksi sambil duduk bersila di ruang rahasia. Melihat Wang Yuzhen, Su Fang tiba-tiba teringat pada Cianzi. Dia segera memisahkan dirinya dari yang abadi dan pergi ke Cianzi, yang sedang memulihkan diri di dunia Zenlong. Cianzi telah menelan banyak pil langit abadi Yin Yang dan memulihkan sedikit kekuatan hidupnya. Dia akhirnya ditarik kembali dari ambang kematian. Namun, dia masih mengalami cedera serius dan masih jauh dari pulih sepenuhnya. Su Fang. Cianzi berjuang untuk berdiri. Su Fang mengeluarkan aura dewa yang membuat Cianzi sulit bergerak. Dia berkata, kakak senior Cianzi, jangan terlalu sopan. Kita dulu satu sekte dan bisa dianggap teman. Cianzi menunjukkan ekspresi bersyukur dan malu. Jika dia menghitung dengan cermat, ini adalah keempat kalinya dia diselamatkan oleh Su Fang. Namun, dia tidak membalas Su Fang dengan cara apapun. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah. Suara mendesing. Su Fang mengeluarkan Suan Guang dari telapak tangannya. Ditekan oleh naga Ki, Huo Chi melingkari Suan Guang. Binatang dewa kuno yang bermutasi ini gemetar di bawah aura naga dewa Su Fang seperti ular kecil yang patuh. Setelah Huo Chi dibawa pergi oleh Tuan Muda Suci tertinggi, ia disegel dengan paksa dan nyaris tidak dapat dikendalikan. Namun, Tuan sebenarnya tetaplah Cianzi. Su Fang telah menghapus segelnya setelah mengambil kembali Huo Chi dari Tuan Muda Suci. Saat Huo Chi melihat Cianzi, ia langsung meraung seperti naga dan berjuang untuk terbang ke sisi Cianzi. Su Fang menyingkirkan belengguki naga dan Huo Chi terbang ke sisi Cianzi. Setelah berputar-putar beberapa kali, Huo Chi tiba-tiba menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah memperoleh energi Huo Chi, semangat Cianzi segera menjadi sehat dan bugar. Hampir mustahil bagi makhluk dewa yang bermutasi seperti Huo Chi untuk mengenali seorang master. Namun Cianzi mampu menjinakkan Huo Chi, yang menunjukkan bahwa keberuntungannya luar biasa. Cianzi menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Su Fang, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Su Fang berkata dengan sedih, Saudara Chi, jika kamu terus mengatakan itu, itu berarti kamu tidak memperlakukanku, Su Fang, sebagai teman. Bagaimana aku bisa layak menerima hal itu? Apa kekuatan dan status Su Fang saat ini? Dia adalah sosok tak tertandingi yang bertarung melawan Sekte Hao Chang Amanat Surga Sendirian. Dia jelas merupakan eksistensi puncak di dunia luar. 1693 Su Fang Sao Jun Itu benar-benar Sao Jun. Sao Jun datang untuk menyelamatkan kita secara pribadi. Salam, Sao Jun. Semua orang bereaksi dan berlutut di tanah. Mereka begitu bersemangat hingga hampir mengira mereka sedang bermimpi. Mata Duan Siu-Siu bersinar karena kegembiraan dan cahaya yang menyala-nyala. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh pemujaan. Su Fang melepaskan ledakan kekuatan ilahi dan mengangkat semua orang. Melihat para wanita itu, Su Fang berkata, Kamu terjerumus ke dalam situasi ini karena aku. Sejak aku bertemu denganmu, tentu saja aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jika kamu bersedia ikut denganku, aku akan membawamu pergi dari Sekte Hao Chang Takdir. Seratus wanita itu sangat gembira. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju untuk bisa lepas dari cengkeraman setan dan lepas dari nasib menyedihkan menjadi embryo. Pada saat ini, Lau mengirim pesan kepada Su Fang melalui giyok darah di tubuhnya. Su Fang, apakah kamu berencana memperluas haremu sementara Suan Sin tidak ada di sisimu? Itu benar, Anda seharusnya melakukan ini sejak lama. Wang Yuzhen, Huang Fufei, Lan Haicheng. Jangan tinggalkan satu pun. Bawa semuanya ke haremu. Begitulah cara Anda terlihat seperti penguasa dunia besar. Uhuk-uhuk. Su Fang ceroboh dan hampir tercekik oleh kata-kata Lau. Mengabaikan hukum yang sembrono itu, Su Fang kemudian berkata kepada para pemimpin dari 12 keluarga, Jika Anda bersedia, saya juga dapat mengambil semua anggota dari 12 keluarga di planet Silengrid. Namun Anda tidak boleh membocorkan informasi apapun, atau seluruh keluargamu akan terlibat. Karena hubungan antara planet Silengrid dan Silengrid Immortal Sovereign dan Su Fang, 12 keluarga di planet Silengrid menjadi sangat sengsara tahun ini. Mereka telah ditindas dan dipermalukan oleh kultifator paru baya yang bertindak sebagai penguasa. Kali ini, mereka bahkan terpaksa menyerahkan wanita mereka yang paling menonjol untuk melayani iblis. Tidak lama kemudian, kultifator setengah baya yang terpelajar itu sepenuhnya mengambil kendali atas dojo agung yang senyap. Kedua belas keluarga itu cepat atau lambat akan ditelan. Namun, dengan kekuatan Sekte Hao Chang Takdir, tidak peduli seberapa besar dunia besar ini, tidak ada tempat bagi mereka. Saat ini, Su Fang ingin membawa mereka menjauh dari Silengrid Star dan melarikan diri dari lautan kepahitan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersedia? Para leluhur dari dua belas klan setuju satu demi satu, sangat berterima kasih kepada Su Fang. Su Fang membuat beberapa pengaturan dan meminta dua belas keluarga untuk kembali dan bersiap. Kemudian, dia menyerahkan dunia naga sejati kepada klon darah dan meninggalkannya di Silengrid Star. Pada saat yang sama, Bai Ling, Zhu Huang, dan Big Goblin kuat lainnya, serta selusin ahli perdana surgawi di bawah komando mereka, tetap berada di Silengrid Star untuk membantu dua belas keluarga bermigrasi secara diam-diam ke dunia naga sejati. Su Fang hendak memasuki roh primordial keduanya untuk mengendalikan tubuh tetua Zhang Sun ketika Zee Fan tiba-tiba bertanya, Sao Zun, apakah penguasa baik-baik saja? Ketika dia memikirkan situasi gurunya saat ini, ekspresi Su Fang meredup, dan dia menempatkan Zee Satin ke dalam Time Immortal Abode. Dia adalah teman lama Ji Hong yang abadi, jadi Su Fang tentu saja harus merawatnya secara khusus. Setelah Penatua Agung Zhang Sun menyerap Su Fang ke dalam tubuhnya, dia sekali lagi kembali ke keajaiban klan iblis untuk menghibur klan iblis. Saat dia hendak memasuki kehancuran ilahi. Bas, bas, bas. Dia merasakan ratusan penggarap terbang menuju keajaiban dengan kemampuannya yang sempurna. Selusin dari mereka adalah penggarap klan iblis dari dunia iblis. Dua penggarap klan iblis dikelilingi oleh kerumunan seperti bintang yang mengelilingi bulan. Salah satunya adalah seorang kultifator klan iblis muda yang tinggi dan berotot. Dia memiliki kekuatan seorang kultifator daurilem tingkat menengah. Dia mengenakan jubah emas gelap dan memiliki aura arogan. Su Fang merasakan aura dari penggarap klan iblis ini yang berasal dari sumber yang sama dengan tuan muda dunia iblis, Chi Ming. Dari sini, dia menyimpulkan bahwa kultifator muda klan iblis ini adalah putra penguasa dunia iblis. Kultifator klan iblis lainnya yang berada di tengah kerumunan adalah putra suci klan iblis, Ming Yan. Yang mengejutkan Su Fang adalah Ming Yan memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tampaknya ada keberadaan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, menyebabkan auranya menjadi sangat kejam dan jahat. Ming Yan saat ini memberi Su Fang perasaan bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada penguasa dunia iblis. Klan iblis memiliki teknik jahat yang tak terhitung jumlahnya dan Ming Yan berasal dari klan iblis. Aku harus berhati-hati saat bertemu dengannya kali ini. Su Fang diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Roh primordial keduanya mengendalikan tubuh Penatua Zhang Sun dan memasuki keajaiban, langsung menuju gudang di belakang. Karena kedatangan misi diplomatik ras iblis, semua kultifator Sekte Hao Chang Amanat Surgawi di keajaiban telah pergi ke istana di depan. Selain seorang tetua yang berjaga, tidak ada penggarap lain di gudang. Tetua Zhang Sun, mengapa kamu ada di sini? Salah satu tetua agung yang menjaga gudang terkejut melihat Penatua Agung Chang Sun muncul lagi. Apa? Aku tidak bisa datang. Grand Elder Zhang Sun bertanya dengan nada mengesankan. Kakek tua itu buru-buru berkata, saya tidak akan berani. Penatua Agung Zhang Sun masuk ke gudang. Matanya menyapu bagian dalam gudang, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, misi diplomatik ras iblis telah tiba. Perjamuan akan segera dimulai. Penatua Agung memerintahkan kursi ini untuk datang dan memeriksa situasinya. Panggil semua orang ke sini. Kursi ini memiliki sesuatu untuk mengatakan. Iya. Sekte Hao Chang Mandat Surgawi memiliki hirarki yang ketat. Bagaimana bisa kakek tua berani melanggar perintah? Ratusan petani yang menjaga gudang, serta para alkemis, koki, dan pelayan, semuanya dipanggil. Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa di tubuh Penatua Zhang Sun. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada orang lain di gudang itu. Baru setelah itu dia mengirimkan pesan kepada Roh Primordial keduanya, kamu dapat bertindak sekarang. Tetua Agung Zhang Sun dan Ming Yan dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi berada di istana di bagian depan. Kali ini, kita harus menyerang tanpa gangguan apapun. Roh Primordial keduanya menjawab dengan dingin, hanya Tetua Daurilem tingkat tinggi ini yang akan sedikit merepotkan. Yang lain tidak perlu takut. Pertama-tama aku akan menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk menutupi gudang. Kamu menggunakan kekuatan Roh Primordialmu untuk menekan Tetua Agung ini. Orang ini cukup kuat, akan lebih baik jika kamu bisa menjadikannya budak. Setelah Su Fang menyelesaikan rencananya, dia segera menyerap sebagian besar kekuatannya ke dalam pohon dunia. Ledakan Gelombang kekuatan dari dunia yin dan yang meledak dari istana langit dan bumi dao, menelan tubuh fisiknya dan membentuk aura dunia yang kuat yang terpancar keluar. Itu melewati tubuh kakek tua dan menutupi seluruh gudang. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bahkan bisa menekan kultifator dao rilem tingkat tinggi dengan mengubah semua ki dan energi sejatinya menjadi aura dunia. Meskipun dia belum menggunakan seluruh kekuatannya, menekan seorang tetua dao rilem tingkat tinggi dan ratusan pembudidaya biasa adalah hal yang mudah. Tetua Zhang Sun, apa maksudnya ini? Kakek tua itu terkejut dan memandang Grand Elder Zhang Sun dengan tidak percaya. Tubuhnya terbelenggu oleh dunia yin dan yang dan benar-benar kehilangan koneksi dengan dunia. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia juga tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Reaksinya tidak lambat. Dia segera mencoba mengirim pesan dengan roh primordialnya. Chi! Suan guang hitam keluar dari selas-sela alis Grand Elder Zhang Sun. Dengan keras, cahaya hitam menghantam gelabela tetua agung. Kekosongan berguncang, dan cahaya mengalir ke lautan bukaan ilahi miliknya. Dampak roh primordial yang sangat besar segera mengguncang yang abadi hingga dia tidak bisa lagi mengirimkan suara roh primordialnya. Pada saat yang sama, Chi! 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 Sufang mengendalikan dunia yin dan yang dan segera mengirimkan semburan air dari ruang yang ditutupi oleh dunia yin dan yang. Semua orang tersedot ke dalam tubuhnya dan dikirim ke peti mati neter yang terselubung langit. Raja mayat hidup, aku serahkan semuanya padamu. Jika mereka tidak mau menyerah, telan saja. Sufang memisahkan yang imortal dan memasuki peti mati neter yang menyelubungi langit. Dia melihat ke arah para kultifator Sekte Hao Chang yang sedang berjuang dan berkata kepada raja mayat hidup dengan suara yang penuh dengan niat membunuh. Sufang, kamu adalah Sufang. Kamu benar-benar menyusup ke Sekte Hao Chang amanat surgawi. Roh esensi kedua berhenti menyerang roh esensi sang kakek dan terbang keluar dari lautan celah ilahi miliknya. Orang ini baru saja lolos dari bahaya kehancuran yang imortal miliknya. Sekarang setelah dia mengenali Sufang, dia sangat terkejut lagi. Yang lain juga berhenti meronta. Karena mereka jatuh ke tangan Sufang, apa gunanya terus berjuang? Sebaiknya kau tidak tunduk agar aku bisa menikmati makanan enak? Keke, sang raja kematian terkeke jahat dan menyalurkan kekuatan harta dao miliknya untuk membelenggu para penggarap amanat surga, Hao Chang. Kakek itu sangat kuat dan mencibir dengan jijik, Sufang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang karena aku ada di tanganmu. Tidak akan lama sebelum Sekte Hao Chang amanat surgawi menekan anda dan tunduk kepada anda. Ini juga merupakan jalan buntu. Karena bagaimanapun juga aku akan mati, mengapa aku harus tunduk padamu? Saya menyarankan anda untuk menyerah. Saya adalah tetua dari Sekte Hao Chang amanat surgawi, mengapa saya harus tunduk pada pengkhianat seperti anda? Kamu hanya seorang kultifator daurilem tingkat tinggi, aku tidak kekurangan bawahan seperti itu. Raja Mayat Hidup, yang imortal dari Sufang berkata dengan dingin, Chi, Chi, terima kasih atas bantuanmu, Tuan. Raja Mayat Hidup tersenyum jahat dan menggunakan aura kematian yang mengerikan untuk menyelimuti sesepuh dari Sekte Hao Chang amanat surgawi. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, esensi kehidupan pria itu habis dimakan. Aura Raja Mayat Hidup menjadi semakin luas. Dia mengjilat bibirnya dan tersenyum jahat, memandangi para kultifator Sekte Hao Chang amanat surgawi yang tersisa seolah-olah dia belum merasa muak. Saya serahkan. Jangan bunuh aku, aku akan menyerah. Lebih dari seratus kultifator Sekte Hao Chang mandat surgawi berbicara satu demi satu. Sufang tidak terlalu peduli dengan para petani ini. Dia hanya memberi mereka jalan keluar karena tidak mudah bagi mereka untuk berkultifasi. Pil Master sangat luar biasa. Dia adalah ahli Pil dari Sekte Hao Chang amanat surgawi, dan keahliannya dalam memurnikan Pil dianggap sebagai yang terbaik di seluruh dunia. Tunggu apalagi, darah jantung dari Flames Kalebis. Sufang merasakan aura binatang skala api pada ahli Pil dan segera berteriak dengan dingin. Master Pil buru-buru mengeluarkan kuali obat dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Sufang dengan kedua tangannya. Ada total tiga tetes api darah yang terbakar seukuran kepalan tangan bayi, dan semuanya digantung di dalam kuali. Seperti yang diharapkan dari Flames Kalebis dengan garis keturunan Divine Biskilin. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun binatang ini dibunuh, namun tiga tetes darah jantungnya masih memancarkan aura kehidupan yang sangat mengejutkan. Mereka juga mengandung pemikiran yang kuat dan sangat kejam. Yang imortal milik Sufang mengeluarkan raungan marah di benaknya begitu tatapannya menyentuh api darah, hampir menghancurkan yang imortal. 1694 Cianzi hanya bisa menghela nafas saat melihat aura dominan Sufang. Saat pertama kali bertemu Sufang, Sufang baru saja naik dari dunia kecil. Dia lemah dan rendahan. Hanya beberapa ribu tahun telah berlalu sejak itu. Tapi sekarang, Sufang telah berkembang hingga dia bisa meremehkan vaksi terkuat di dunia abadi. Cianzi selalu bangga dengan bakat dan kecepatan kultifasinya, tapi dia kehilangan hak untuk bangga di depan Sufang. Dibandingkan dengan seorang jenius yang menentang surga, aku hanya mencari masalah. Aku beruntung menjadi temannya. Jika aku adalah musuhnya, Cianzi menghela nafas lega setelah beberapa saat tidak berdaya. Melihat Yu Miaomei yang terbaring di pelukan Sufang, Cianzi bertanya, apakah ini teman Dao kecil saudara Su? Selera kakak Su cukup luas. Dia tidak hanya menyukai kecantikan keren seperti Suansin, tapi dia juga menyukai gadis muda seperti dia. Wajah Sufang menjadi gelap. Dia adik perempuanku. Adik perempuan, teman Dao yang saling memanggil kakak dan adik memang bisa meningkatkan hubungan mereka. Cianzi terkekeh, ekspresinya mengatakan, Kamu tahu maksudku. Lau tertawa terbahak-bahak dari batu giok darah jauh di dalam tubuh Sufang. Kak Chi, luangkan waktumu untuk memulihkan diri. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dahi Sufang dipenuhi keringat saat dia buru-buru menarik yang imortal miliknya. Saat Sufang sedang berbicara dengan Cianzi di alam naga sejati. Nenek Moyang Suci baru saja menerima berita di sebuah istana di puncak gunung yang setengah rusak tempat Sekte Suci tertinggi berada. Kultifator bertopeng emas itu memiliki tanda pinggang VIP tertinggi di Aula Grand Star. Hati Nenek Moyang Suci bergetar. Orang seperti apa yang dapat memiliki tanda pinggang VIP tertinggi di Aula Grand Star? Dia adalah ahli daurilem tingkat tinggi yang bisa mendominasi seluruh dunia makro langit caotik. Namun, dia bukan siapa-siapa di hadapan karakter seperti itu. Pada saat itu, kekuatan kemauan tiba-tiba turun ke istana. Dengan kilatan cahaya yang sangat besar, itu berubah menjadi gambaran seorang lelaki tua berjubah perak. Dia memiliki kehendak langit dan aura tertinggi yang berada di atas langit dan bumi. Nenek Moyang Yang Maha Suci. Seru orang tua itu. Senior, kamu. Nenek Moyang Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu hanya proyeksi, tapi itu cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadap ke langit. Orang seperti itu harus berada di puncak dunia. Penatua berjubah perak memperkenalkan dirinya. Saya adalah Penatua Agung dari Sekte Cerah Takdir Surgawi. Tuan, kata Nenek Moyang Suci, kamu, Nenek Moyang Yang Maha Suci, kamu, Nenek Moyang Yang Maha Suci, kamu, adalah. Saya mendengar bahwa salah satu tetua sekte kami terbunuh di sekte Sein Ekstrim Anda. Itu memang benar. Nenek Moyang Suci tertinggi adalah, itu terjemahan. Pakar alam dao tingkat menengah dari sekte Terang Nasib Surgawi yang dibunuh oleh kultifator bertopeng emas setidaknya adalah seorang tetua di sekte tersebut. Namun, kematian seorang tetua tidak cukup untuk membuat khawatir makhluk tertinggi seperti tetua agung. Nenek Moyang Suci menciptakan sebuah gambar dengan pikirannya dan menampilkan kembali adegan tersebut. Itu benar-benar dia. Bayangan Penatua tertinggi pertama mendengus. Bolehkah saya bertanya siapa orang ini, kakek? Nenek Moyang Suci bertanya dengan hati-hati. Seorang teman Sufang dan penjahat yang dicari dari sekte Cerah Nasib Surgawi, jawab tetua agung dengan samar. Di mana orang ini sekarang? Orang ini begitu sombong sehingga dia berani tinggal di dunia suci abadi setelah membunuh seseorang. Dia saat ini berada di Aula Grand Star. Aku akan memberimu kesempatan, leluhur suci tertinggi. Jika kau membunuh orang ini, aku akan menganugerahkan kepadamu posisi tetua agung dari sekte Cerah Takdir Surgawi dan mengizinkanmu menjaga dunia besar langit caotik selamanya. Aku saya juga akan membantu Anda mencapai puncak daorilem tingkat tinggi. Kata-kata tetua agung mengejutkan sekaligus mengembirakan nenek Moyang Suci. Tapi kemudian dia teringat betapa kuatnya kultifator bertopeng emas itu. Membunuh ahli daorilem tingkat menengah semudah membunuh seekor ayam. Seorang ahli daorilem tingkat lanjut seperti dia jelas bukan tandingan kultifator bertopeng emas. Tidak peduli seberapa besar imbalannya, dia harus hidup untuk menikmatinya. Aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa alasan. Aku akan mengirimkan ahli tak tertandingi dari sekte Cerah Takdir Surgawi ke dunia besar langit caotik untuk membantumu. Dengan munculnya Sky Secret Ground, para ahli dari seluruh penjuru akan berkumpul di caotik Sky Grid World. Anda dapat mengundang mereka sebanyak yang Anda mau, dan sekte Cerah Takdir Surgawi akan menawarkan cukup banyak untuk menggoda mereka. Tidak peduli seberapa kuat kultifator bertopeng emas itu, dia akan dihancurkan sampai mati oleh tumpukan nyawa para kultifator. Beraninya aku menentang perintah Grand Elder. Nenek Moyang Suci menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Di sekte Cerah Takdir Surgawi yang jauh, Tetua Agung berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya di langit di luar batas. Dengan bantuan 81 Dojo, formasi pengepungan besar memungkinkan kesadaran Tetua Agung merasakan sebagian besar penjuru dunia besar. Dia juga bisa memproyeksikan keinginannya ke dunia besar, tapi itu juga menghabiskan banyak energinya. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan ini lama-lama. Su Fang, aku akan menggunakan nyawa para penggarap yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan hati Daomu kali ini. Lalu aku akan meminta kartu truf terakhir sekte tersebut. Jika aku masih tidak bisa membunuhmu, maka Sekte Cerah Takdir Surgawi akan menjadi hancur, Grand Elder bergumam pada dirinya sendiri dengan aura pembunuh. Kota Kerajaan Dunia Abadi Suci Tertinggi Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Efisiensi Grand Star Hall memang tak tertandingi. Selain itu, Su Fang memiliki token pinggang VIP tingkat tertinggi. Semua orang di Aula Bintang Besar Dunia Abadi Suci Tertinggi secara alami melakukan yang terbaik untuk menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan Su Fang hanya dalam tiga hari. Wang Yuzhen juga menunjukkan sepenuhnya bakatnya dalam bisnis. Dia memperdagangkan pil dan harta Dharma Dunia Naga Sejati dengan Aula Bintang Besar. Grand Star Hall bahkan mengadakan lelang di kota abadi untuk ini. Di antara bawahan Su Fang, ada Raja Mati, yang bisa memalsukan artefak Dao Tingkat Raja. Tak perlu dikatakan lagi, ada juga monster tua Zutian dan Master Alkimia yang direkrut dari Sekte Cerah Takdir Surgawi. Pil yang dimurnikan oleh mereka secara alami luar biasa. Harta karun Dharma dan pil dari dunia Naga Sejati, terutama pil langit abadi Yin Yang, menarik banyak pembudidaya untuk menawarnya. Wang Yuzhen, yang bertanggung jawab atas pelelangan, juga menjadi pusat perhatian, menghasilkan banyak uang untuk Su Fang. Saya Da Juebing. Dalam beberapa hari terakhir, dunia abadi suci tertinggi dan bahkan seluruh dunia besar langit caotik dilanda arus bawah. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya datang ke kota kerajaan dunia abadi suci tertinggi. Aula Grand Star memiliki banyak informasi. Tentu saja, gerakan-gerakan ini tidak bisa lepas dari mata dan telinga Grand Star Hall. Setelah mengumpulkan dan mengatur informasi, Kepala Balai segera melaporkannya kepada Su Fang. Ketika Su Fang menerima berita itu, dia hanya tersenyum tipis dan mengabaikannya. Setelah pelelangan, Su Fang juga menerima bahan pemurnian pil dan bersiap untuk meninggalkan dunia abadi suci tertinggi. Su Fang berencana menemukan pecahan harta karun Dharma yang disembunyikan Cianzi di Gurun Tanpa Nama. Pada saat yang sama, dia berencana untuk menemukan tanah spiritual agar Luocong bisa keluar dari sangkar merah tua. Kedua hal ini merupakan hal yang penting. Sebelum dia pergi, Hallmaster dari Grand Star Hall datang mengunjunginya. Tuanku, Patriark Suci Langit Ekstrim telah memberikan hadiah di dunia besar Langit Cautik. Segera setelah Anda meninggalkan Aula Bintang Besar, mereka akan menyerang Anda. Mengapa Anda tidak tinggal di Aula Bintang Besar untuk sementara waktu? Mata Su Fang bersinar sambil tersenyum. Aku ingin tahu berapa nilai kepalaku sekarang. Patriark Suci Tertinggi sebelumnya telah berjanji bahwa siapapun yang dapat melukai Su Fang akan menukar setetes darahnya dengan artefak dao tingkat tertinggi. Hadiah seperti itu bisa dikatakan sangat tinggi dan mematikan. Sekarang setelah Ketua Aula datang untuk mengingatkannya lagi, Yang Mulia Yang Mulia pasti telah meningkatkan hadiahnya lagi. Apa lagi yang bisa ditawarkan oleh Yang Mulia Patriark? Su Fang sangat penasaran. Ketua Balai berkata dengan malu-malu, Patriark Suci Tertinggi berjanji bahwa siapapun yang dapat melukaimu, tidak peduli seberapapun lukamu, akan bisa mendapatkan tempat untuk memasuki Tanah Suci Langit. Su Fang mengangkat alisnya, tempat untuk memasuki Sky Sacred Ground. Patriark Suci Tertinggi tentu saja berbicara besar. Apakah Sky Sacred Ground adalah milik pribadinya? Patriark Suci Tertinggi hanya berada di alam dao tingkat lanjut. Bahkan jika dia memiliki ambisi, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil Tanah Suci Langit untuk dirinya sendiri. Itu adalah Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi. Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi telah mengumumkan bahwa Tanah Suci Langit adalah tempat latihan mereka. Tak seorang pun boleh mendekatinya. Selain itu, Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi akan mengirimkan ahli untuk menyegel seluruh Tanah Suci Langit dan membuka jalan menuju Tanah Suci Langit melalui kabut tebal. Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi masih tidak tahu bagaimana menahan diri. Mereka masih mendominasi dan mendominasi seperti biasanya. Mata Su Fang dingin. Su Fang menyimpulkan bahwa Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi telah menebak identitas aslinya. Namun, mereka telah menggunakan tempat itu untuk memasuki Tanah Suci Langit sebagai umpan dan menggunakan para penggarap dao abadi sebagai umpan meriam. Mereka jelas ingin menggunakan umpan meriam ini untuk menghabiskan kekuatan Su Fang sambil menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuh Su Fang dalam satu gerakan. Hari ini, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalanku. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Su Fang berkata dengan dingin. Kemudian, dia keluar dari ruang rahasia dan keluar dari Grid Star Hall. Su Fang keluar dari aula utama Grid Star Hall. Astaga! 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 Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dari jalanan dan bangunan di kedua sisi jalan memandang ke arah Su Fang. Tatapan ini dipenuhi ketakutan dan keserakahan seolah Su Fang adalah domba gemuk. Setetes darah sebagai ganti artefak dao tingkat tertinggi. Selama mereka melukai Su Fang, tidak peduli apakah lukanya ringan atau berat, mereka akan bisa mendapatkan tempat untuk memasuki Tanah Suci Langit. Saat ini, Su Fang adalah domba gemuk di mata semua orang. Namun domba gemuk ini agak sulit untuk ditangani. Kemampuan tahap sempurna Su Fang menyapu ke segala arah. Dia dapat dengan jelas merasakan para penggarap di sekitarnya dan bahkan para penggarap yang bersembunyi di kehampaan untuk mendapatkan hadiah. Di antara para kultifator ini, kebanyakan dari mereka membawa energi asal Chaotic Sky Grid World. Namun, ada juga kultifator dari dunia besar dan domain abadi lainnya. Ada juga banyak yang mulia abadi. Ada juga beberapa eksistensi tak tertandingi yang berada di puncak alam dao tingkat lanjut yang tersembunyi di kehampaan. Meskipun para pembudidaya ini memiliki basis, kekuatan, dan latar belakang budidaya yang berbeda, mereka memiliki satu kesamaan. Ketamakan. Jika kamu memperlakukanku, Su Fang, sebagai domba gemuk, maka kamu harus bersiap untuk mati. Su Fang keluar dari Grid Star Hall dan sampai ke jalan. Lalu, dia perlahan terbang ke langit. Sikapnya yang tenang dan aura mendominasi yang tinggi membuat semua orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang pertama yang bergerak. 1695 Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat kultifator bertopeng emas ini, dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak ahli? Ini adalah sekte suci tertinggi dengan dukungan dari sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi. Tidak peduli dari mana asalnya, dia tidak mungkin bisa mengalahkan sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi. Saya tidak ingin membunuh kultifator bertopeng emas ini. Saya hanya ingin melukainya. Setetes darah dapat ditukar dengan artefak dao tingkat tertinggi. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Tanah Suci Langit akan mempunyai kesempatan untuk memperoleh warisan Ibu Yun. Apa risiko kecil untuk kekayaan sebesar itu? Astaga! 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 Sosok-sosok muncul dari tanah, udara, dan benda mengambang lainnya. Semua pembudidaya ini adalah pembunuh dan serakah. Mereka seperti serigala lapar yang memperlihatkan tarinya dan ingin mencabik-cabik Sufang, satu-satunya domba gemuk. Hari ini, jika para dewa menghalangi saya, saya akan membunuh para dewa. Jika setan menghalangi saya, saya akan membantai setan. Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Seorang lelaki tua berdiri di langit di atas kota Raja Dunia Abadi Suci dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki hidung bengkok, tatapan suram, dan aura halus. Dia tampak menyatu dengan dunia saat dia berdiri di sana. Tak satupun dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini memperhatikan kehadirannya. Seorang kultifator muda berdiri di belakang lelaki tua berhidung bengkok itu. Dia tampan dan memiliki ekspresi arogan. Jubah daois hitamnya memiliki pola daois guntur yang terjalin dengan pola daois emas gelap. Jika dewa menghalangi saya, saya akan membunuh dewa. Jika setan menghalangi saya, saya akan membantai setan. Saya bertanya-tanya dari mana asal katak di dasar sumur ini. Betapa sombongnya. Kultifator muda berjubah daois hitam mengerutkan bibirnya dan mencibir dengan jijik. Orang tua berhidung bengkok itu berkata dengan acuh tak acuh, Guru membawamu keluar untuk berlatih kali ini karena target kami adalah tanah suci langit. Kultifator bertopeng emas ini dapat membunuh kultifator daurilem tingkat menengah dari sekte cakrawala cerah nasib surgawi. Dia sungguh luar biasa. Dia tepat untuk uji cobamu. Kultifator muda itu berkata dengan bangga, saya telah membunuh lebih dari satu atau dua kultifator daurilem tingkat menengah. Kultifator bertopeng emas ini mungkin luar biasa, tetapi jika dia ingin menjadi lawan uji coba saya, kita harus melihat apakah dia memenuhi syarat. Ada banyak ahli sejati yang tiada taranya di langit di atas kota, dan mereka membawa murid-murid dan orang-orang jenius mereka ke Chaotic Skyworld. Tujuan mereka tidak lain adalah Sky Holy Ground. Tentu saja, dia tidak berada di sini untuk mendapatkan hadiah dari sekte suci tertinggi dan sekte cakrawala cerah amanat surga. Dia ada di sini untuk membawa juniornya untuk memperluas wawasan mereka. Jika perlu, dia secara alami akan mengambil tindakan. Dalam sekejap mata. Ratusan pembudidaya bergegas ke dalam jarak seribu kaki dari Sufang, melepaskan kemampuan ilahi yang kuat atau mengaktifkan artefak dao mereka, membombardir Sufang dari segala arah. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Sungguh menyedihkan. Sufang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera setelah itu, cahaya dingin muncul di matanya yang dalam. Ci, ci. Sepuluh ribu pedang terbang keluar dari telapak tangan Sufang seperti air mengalir, berputar dan bersiul di sekelilingnya, memicu aura agung yang dapat membunuh segala sesuatu di sekitarnya. Dalam sekejap, aura pedang itu meraung dan aura pembunuh memenuhi langit. Pu 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 6 Sepuluh ribu pedang terbang diaktifkan pada saat bersamaan. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Terlebih lagi, pedang terbang ini tidak hanya dikendalikan oleh pedang terbang. Sebaliknya, setiap pedang terbang diaktifkan secara ekstrim. Sepuluh ribu pedang terbang membentuk formasi pedang yang sangat besar. Seberapa menakutkan aura yang meledak bersamaan. Saat mereka berputar dan bersiul, sungai panjang yang dibentuk oleh pedang terbang itu seperti penggiling daging yang besar. Ratusan petani di sekitar Sufang langsung dicincang menjadi pasta daging dan darah. Pemandangan yang begitu mengerikan menyebabkan semua penggarap terkejut. Para kultifator yang berjuang untuk menjadi orang pertama yang menyerang Sufang tiba-tiba berhenti, tidak berani mendekati Sufang. Leluhur suci tertinggi berteriak, dia mengendalikan begitu banyak pedang terbang pada saat yang sama. Meskipun dia kuat, berapa lama dia bisa bertahan? Serang dari jarak jauh dengan artefak dao dan hancurkan formasi pedangnya. Kita bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Dihasut oleh leluhur suci tertinggi, para kultifator yang telah diintimidasi oleh Sufang tiba-tiba menyadari. Mereka mengeluarkan artefak dao mereka dan melancarkan serangan yang menghancurkan bumi. Sungai pedang Sufang hancur lapis demi lapis dan perlahan-lahan terkompresi. Semangat para kultifator meningkat pesat, dan serangan mereka menjadi semakin ganas. Para kultifator yang telah menonton dari pinggir lapangan juga ikut menyerang tanpa ragu-ragu. Para penggarap itu seperti awan gelap yang menggantung di perbatasan. Sufang tiba-tiba tampak seperti berada dalam bahaya. Setelah formasi pedang dipatahkan, itu akan menjadi kematianmu. Leluhur suci tertinggi menyeringai. Mengendalikan pedang terbang hanyalah metode yang aku gunakan untuk menghadapi semut-semut ini. Meski begitu, pedang terbangku bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh sekelompok semut. Swash swash swash. Pedang terbang mengalir keluar dari telapak tangan Sufang seperti besi tua yang tidak berharga. Mereka membentuk lautan pedang terbang di sekitar Sufang. Seratus ribu pedang terbang. Sufang mengaktifkan roh Dharma awan ungu miliknya, dan awan ungu misterius berputar di sekelilingnya. Aura ilahi tertinggi yang mengendalikan harta sihir membuat seratus ribu pedang terbang tampak seperti bagian dari tubuhnya. Mereka menyapu ke segala arah seperti lautan tanpa batas. Ceritan kesakitan dan tangisan keputus asaan terdengar satu demi satu. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya digiling menjadi pasta daging, dan hujan darah turun dari langit. Seluruh kota kerajaan di alam suci abadi tertinggi tampak seperti neraka berdarah. Dalam selusin waktu, tidak ada satupun kultifator yang terlihat di langit. Mereka mungkin dibunuh oleh Sufang atau melarikan diri jauh. Sufang mengumpulkan lautan pedang ke sisinya. Bagaikan dewa kematian, pedangnya tak terbendung kemanapun ia pergi. Melihat hujan darah di langit, Sufang tersenyum kejam. Sayang sekali membuang begitu banyak ki darah. Menghancurkan bagian dalam tubuhnya menjadi darah, Sufang mengaktifkan kekuatan melahap laut darah neter dan menyebarkannya keluar. Desis-desis-desis. Untayan ki darah tertarik dan berkumpul di lautan kabut darah yang luas. Selanjutnya, Sufang memanfaatkan dao ilusi kitab suci sejati etiril untuk memadatkan energi darahnya menjadi butiran darah seukuran buah kenari. Totalnya ada sekitar 10 ribu. Selanjutnya, dia mengumpulkan semuanya ke dalam tubuhnya dan memberikannya kepada bawahannya grit yao untuk dibudidayakan. Sungguh metode yang jahat dan kejam. Adegan ini menyebabkan hati semua penggarap terkejut sekali lagi, dan mereka gemetar seolah-olah mereka disiram dengan satu sendok air dingin, menyebabkan keserakahan di dalam hati mereka padam sepenuhnya. Aku tidak suka membunuh, tapi bukan berarti aku tidak akan membunuh. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Raungan gemuruh Sufang mengandung kekuatan ilahi dari hukuman kilat. Itu diluncurkan ke segala arah dan mengguncang seluruh alam abadi. Kemudian, Sufang mengarahkan 100 ribu pedang terbangnya menuju setengah puncak tempat pusat kekuatan sekte suci tertinggi berada. Para kultifator yang tertarik dengan hadiah setinggi langit itu takut akan kekuatan dan kekejaman Sufang, namun para ahli sejati telah melihat segala macam bahaya. Tentu saja mereka tidak akan takut dengan kata-kata Sufang. Bagaimanapun, kekuatan Sufang tidak terkalahkan. Mereka semua mengawasi dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan Sufang. Ayah nenek moyang suci, kamu telah menghasut begitu banyak orang untuk membunuhku. Mengapa kamu bertindak seperti seorang pengecut? Keluar, Sufang datang ke puncak setengah puncak dan melihat ke bawah seperti dewa kematian. Suara suram dari leluhur suci tertinggi terdengar dari puncak gunung. Kamu kultifator jahat, semua orang harus membunuhmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong setelah membunuh begitu banyak orang dari Chaotic Sky Grid World. Aku membunuh cucumu, jadi wajar jika kamu ingin membunuhku untuk membalas dendam. Namun, Anda bersedia menjadi antek dari sekte Hao Chang Amanat Surga dan menghasut begitu banyak kultifator untuk mati. Anda tidak bisa dimaafkan. Mulai hari ini, sekte suci tanpa batas tidak ada lagi di dunia besar langit Chaotic. Suara dominan Sufang menyebabkan keributan. Seorang pengecut yang tidak berani menunjukkan wajah aslinya berani mengatakan omong kosong di sini tentang menghancurkan sebuah sekte. Seorang kultifator muda berjubah hitam terbang turun dari langit. Satu lagi yang rela mati demi mendapatkan hadiah. Sufang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kultifator muda berjubah hitam ini memiliki kekuatan luar biasa pada tahap awal alam Dao. Ada juga jejak guntur di auranya. Itu bukanlah guntur atau guntur alam yang kejam dan merusak, tetapi jenis guntur yin yang sangat langka. Aku tidak peduli dengan hadiah belaka. Kamu tidak layak menjadi subjek ujianku. Namun, karena kamu begitu sombong, aku akan menurunkan statusku dan membunuhmu. Kultifator muda berjubah hitam berkata dengan acuh-ta'acuh dan mendominasi. Sufang memandang ahli tak tertandingi di puncak tahap lanjutan alam Dao di langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, panggil kembali muridmu, jangan sampai kamu merusak warisanmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghancurkan warisan saya. Orang tua itu menjawab dengan nada menghina. Kalau begitu, sayang sekali, Sufang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk menggunakannya. Kultifator muda berjubah hitam itu berteriak dengan dingin. Kemudian, dia membentuk segel yang aneh, dan kumpulan yinki padat yang membawa aura pemusnahan nirwana yang mengerikan meledak dari sela-sela telapak tangannya, berubah menjadi sambaran petir gelap dengan cepat dan keras menerkam ke arah Sufang. Puff 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 Kemanapun petir hitam pergi, pedang terbang di sekitar Sufang langsung kehilangan spiritualitasnya dan jatuh ke tanah seperti besi biasa. Guntur yin yang dilepaskan oleh kultifator muda berjubah hitam mengandung kekuatan suci aneh yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Hal ini menyebabkan istana daul langit dan bumi dari pedang terbang runtuh seketika, menyebabkan mereka kehilangan spiritualitasnya. Ledakan Guntur yin membombardir tubuh Sufang, menghancurkannya. Kultifator berjubah hitam tersenyum dengan jijik. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, di saat berikutnya, tubuh Sufang yang hancur berubah menjadi genangan darah yang melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lautan darah setinggi puluhan ribu kaki. Kekuatan Guntur yin dengan cepat melemah dan hancur di bawah kekuatan melahap laut darah musim semi kuning yang mengerikan. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Sufang sama sekali. Kultifator muda berjubah hitam itu tertangkap basah dan jatuh ke laut darah mata air kuning. Dia langsung terkejut dan melepaskan garis-garis Guntur yin, menyebabkan lautan darah bergolak. Namun, dia tidak bisa lepas dari reinkarnasi mengerikan dan kekuatan melahap laut darah musim semi kuning. Kekuatan suci pertahanannya hancur lapis demi lapis, diikuti dengan tubuh fisiknya yang terkorosi. Ini, laut darah musim semi kuning. Sufang, kamu Sufang. 1696 Sufang Kultifator bertopeng emas itu adalah Sufang, buronan dari sekte bercahaya amanat surgawi. Saat suara lelaki tua berhidung bengkok itu terdengar, seluruh kota abadi terguncang. Setiap kultifator merasa seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi di dalam hati mereka dan pikiran mereka dipenuhi dengan ledakan yang menggelegar. Sufang Siapa yang tidak tahu nama ini? Selama kompetisi murid dao dari sekte bercahaya amanat surgawi, Sufang menjadi terkenal dan menjadi jenius terbaik di dunia yang lebih besar. Dia mempesona seperti matahari di langit. Selama perang besar antara makhluk abadi dan iblis, dia membalikan keadaan dan memenangkan dunia dao abadi kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah perang, dia mendirikan sebuah monumen untuk para makhluk abadi dan mengangkat tangannya untuk menggalang dukungan dunia, menyebabkan sekte bercahaya amanat surgawi kehilangan mukanya. Kemudian, dia secara terang-terangan mengkhianati sekte cakrawala cerah amanat surga dan menjadi buronan di seluruh dunia besar. Ini semua adalah peristiwa yang terkenal. Hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Sufang meminjam kekuatan Su Yun Kong dan Luo untuk melukai kepala sekte dan membunuh Eselon atas sekte tersebut. Bahkan dua dewa, tetua tertinggi pertama, penguasa dunia iblis, dan sang dewa Sang Han kembali dengan kekalahan. Sekte bercahaya amanat surgawi menyembunyikan masalah ini, sehingga dunia luar tidak mungkin mengetahuinya. Penguasa dunia iblis tentu saja tidak akan mempublikasikan pencapaian Sufang juga. Sebelumnya, Sufang telah menyusup ke sekte cakrawala cerah amanat surga, membunuh Cisang, melahap kekayaan sekte tersebut, dan hampir membunuh dewa Sang Han. Sekte cakrawala cerah amanat surga telah dengan paksa menutup masalah ini. Jika berita tentang hal ini tersebar, bukankah daftar buronan sekte bercahaya amanat surgawi akan menjadi sebuah lelucon. Membunuh Sufang, yang memiliki kekuatan untuk melukai dewa dengan parah, dengan imbalan hadiah sekte tersebut. Tidak ada orang bodoh yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Meskipun dunia dao abadi tidak mengetahui hal ini, hal itu tidak mempengaruhi reputasi Sufang. Sekarang setelah lelaki tua berhidung bengkok itu mengungkapkan identitas Sufang, semua orang sangat terkejut. Para kultifator yang hendak menyerang Sufang kini gemetar ketakutan dan gembira di saat yang bersamaan. Nenek moyang suci benar-benar tercengang. Dia hanya berada di alam dao tingkat tinggi, yang dianggap sebagai eksistensi tertinggi di dunia makro langit caotik. Tapi apa arti dirinya bagi Sufang? Selama perang besar keabadian dan iblis, Sufang bahkan telah membunuh seorang ahli puncak alam dao. Bukankah membunuh ahli dao rilem semudah menyembeli ayam? Sekte Hao Chang Mandat Surga memiliki kekuatan untuk memberikan hadiah pada Sufang, tetapi sekte suci ekstrim tidak memiliki kepercayaan diri untuk memberikan hadiah pada kepala Sufang. Leluhur suci tertinggi merasa seperti baru saja menendang papan. Tidak, itu lebih seperti dia baru saja menendang gunung. Para penggarap sekte suci tertinggi semuanya berada dalam keadaan panik. Pihak lainnya adalah Sufang. Bukankah menghancurkan sekte orang suci ekstrim adalah hal yang mudah? Namun, masih ada beberapa orang yang memiliki pemikiran aneh setelah mengetahui identitas Sufang. Mereka yang berani mengincar Sufang tentu saja adalah ahli puncak dao rilem dan ahli puncak dao rilem yang telah mengawasi dari langit. Orang-orang ini semua ada di sini untuk Sky Secret Ground. Apakah mereka bisa mendapatkan warisan ibu Yun masih belum diketahui? Jika mereka bekerja sama untuk membunuh Sufang, mereka bisa mendapatkan hadiah dari sekte Hao Chang dari amanat surga. Lagi pula, tidak semua orang menyaksikan penampilan Sufang di medan perang kuno dewa dan iblis. Selain itu, sekte Hao Chang amanat surga dengan sengaja mempublikasikan pencapaian dan pencapaian Sufang dalam perang besar keabadian dan iblis. Akibatnya, banyak orang mengira Sufang hanyalah seorang jenius tiada taraf dengan keberuntungan yang menantang surga. Sudah sangat menantang baginya untuk memiliki kekuatan ahli puncak dao rilem. Segala macam pikiran terlintas di benak setiap orang dalam sepersekian detik. Tuan, selamatkan aku. Kultifator muda berjubah hitam yang terjebak di laut darah musim semi kuning menangis minta tolong dari lelaki tua berhidung bengkok itu. Armor daging ilahi dan pola abadi miliknya dengan cepat terkorosi oleh air darah. Pertahanan fisiknya hancur, dan tubuhnya akan ditelan air darah. Bakat kultifator muda berjubah hitam ini sungguh luar biasa, namun ia hanyalah sekuntum bunga di rumah kaca. Dia belum pernah mengalami angin dan hujan sama sekali dan sudah lama merasa ketakutan. Setelah mendengar identitas Sufang, tekadnya hampir runtuh, dan dia tidak lagi memiliki jejak kesombongan dan keangkuhan sebelumnya. Orang tua berhidung bengkok itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Sufang, muridku yang salah dulu. Aku minta maaf padamu di sini. Tolong biarkan dia pergi, oke. Suara mendesing. Air darah bergolak dan mengembun menjadi Sufang. Sufang berkata dengan acu tak acu, saya secara khusus mengingatkan Anda untuk menelponnya kembali sebelumnya untuk mencegah kerusakan warisan. Tidakkah menurut Anda sudah terlambat bagi Anda untuk angkat bicara sekarang? Mata lelaki tua berhidung bengkok itu terbakar amarah. Aku sudah menundukkan kepalaku padamu. Apalagi yang kamu inginkan. Sufang menjawab dengan dingin, dia ingin membunuhku, tetapi kamu tidak menghentikannya. Sebaliknya, kamu sengaja mengizinkannya melakukannya. Sekarang nyawanya ada di tanganku, kamu berdiri dan memintaku melepaskannya hanya dengan permintaan maaf sederhana. Alasan Anda benar-benar mendominasi, tapi sayangnya, itu tidak akan berhasil di depan Sufang. Karena kamu ingin membunuh, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh. Gui-gui, aku serahkan dia padamu. Suara mendesing. Air darah hitam tiba-tiba mengalir keluar dari laut darah mata air kuning dan dengan cepat melilit tubuh kultifator muda berjubah hitam itu. Itu adalah gui-gui di negara bagian laut darah musim semi kuning. Racun gui-gui bahkan dapat mengancam keberadaan tiada tarannya di puncak alam dao tingkat tinggi. Bahkan ahli demigot tidak berani menyentuh racun gui-gui secara langsung dengan tubuh mereka. Kultifator muda berjubah hitam ini baru berada pada tahap awal alam dao. Sekarang dia berada di laut darah musim semi kuning, bagaimana dia bisa bertahan melawan racun gui-gui? Mendesis. Hanya dalam empat atau lima nafas, kultifator muda berjubah hitam itu berteriak putus asa. Tubuhnya ditelan air darah hitam dan menghilang tanpa bekas. Sufang, kamu membunuh muridku. Aku benar-benar tidak bisa berdamai denganmu. Lelaki tua berhidung bengkok itu menggemuruh marah. Tidak bisa berdamai denganku. Apakah kamu yakin? Sufang tersenyum dingin di dalam air darah. Dengan membalikkan tangan kanannya, arsi petir suanming muncul di telapak tangannya. Aura ilahi tipe petir yang menakutkan melonjak ke langit dan menyapu ke segala arah. Arsi petir suanming. Orang tua berhidung bengkok itu tiba-tiba berhenti. Dia melihat arsi petir suanming dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Tiba-tiba, aura turun dari langit. Aura itu membawa kehendak tertinggi Dao Surgawi. Seolah-olah Dao Surgawi telah turun. Aura itu dengan cepat mengembun dan berubah menjadi bayangan dari tetua tertinggi pertama dari Sekte Cakrawala Terang Amanat Surgawi. Sufang. Penatua tertinggi pertama memandang Sufang seolah-olah dia adalah perwujudan surga, mengabaikan semua kehidupan di bumi. Kamu menghianati sektemu dan membunuh sesama muridmu. Sekarang, kamu menggunakan metode jahat kaisar iblis musim semi-kuning untuk membunuh para penggarap abadi. Apa bedanya kamu dengan Dao yang jahat dan iblis? Tetua tertinggi pertama berteriak dengan dingin, penuh kebenaran. Kemudian, sebuah aura yang sangat kuat turun dengan suara gemuruh, menyebabkan lautan darah mata air kuning bergetar hebat. Sufang mengangkat sudut mulutnya ke dalam air darah dan mencibir, jika kamu ingin mengutuk seseorang, mengapa khawatir dengan alasannya? Jika penatua tertinggi pertama ingin menekan Sufang, mengapa Anda tidak melakukannya saja? Sebaliknya, Anda berbicara omong kosong. Ini bukanlah gaya yang biasa dilakukan oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Sufang sangat waspada terhadap Sang Han, dewa yang terakhir kali terluka parah oleh Sufang. Itu adalah bencana demi bencana, jadi mustahil baginya untuk bergerak sekarang. Tetua tertinggi pertama dan penguasa dunia iblis juga terluka. Terlebih lagi, dengan bantuan Luo Siang, Sufang memiliki kekuatan untuk membunuh ahli setengah dewa. Mereka tidak berani datang ke sini secara pribadi. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi saat ini adalah kekuatan dahsyat yang telah memimpin Dao Abadi, serta fondasi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Sufang sama sekali tidak takut pada tetua tertinggi pertama. Lancang. Penatua tertinggi pertama mendengus tanpa alasan. Mata kosongnya menyapu para ahli di langit dan para penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya di kota raja di bawah. Saat ini aku berada jauh di Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi dan tidak bisa datang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, aku mengundang semua orang untuk membunuh Sufang, pengkhianat Sekte kita ini. Meskipun Anda tidak dapat membunuhnya, Anda harus menundanya untuk sementara waktu. Sekte kami akan memimpin para ahli dan segera tiba. Kemudian, penatua tertinggi pertama mengumumkan hadiah yang besar. Saya berjanji bahwa siapapun yang menyerang Sufang akan menerima 10.000 pil fas yang bermutu tinggi, 1.000 pil esensi ilahi, dan artefak dao puncak tingkat tertinggi. Selain itu, Anda akan memperoleh hak untuk memasuki tanah suci langit. Jika Anda dapat melukai Sufang, hadiahnya akan berlipat 10 kali lipat. Anda juga akan mendapatkan teknik budidaya tertinggi dan kekuatan ilahi Sekte kami. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan menikmati status yang sama dengan tetua agung dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Anda dapat memilih salah satu teknik budidaya tingkat dewa dan kekuatan ilahi Sekte kami. Hadiah yang begitu besar langsung membuat banyak petani iri. Mata mereka bersinar terang, dan mereka tidak lagi memandang Sufang dengan ketakutan. Sebaliknya, mereka memandangnya dengan keserakahan. Di saat berikutnya, penatua tertinggi pertama mengancam dengan dingin. Jika kamu mengabaikan perintahku dan tidak mundur, aku akan membuat para ahli dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi mengunjungi Sekte dan keluargamu satu per satu. Sufang, kamu membunuh muridku tercinta. Jika aku tidak membunuhmu. Segera setelah penatua tertinggi pertama selesai berbicara, lelaki tua berhidung bengkok itu melompat ke udara dan menyerbu ke arah Sufang. Dia meraung dengan kebencian, tapi matanya dipenuhi dengan keserakahan. Jelas bahwa dia tidak sekadar membalas dendam terhadap muridnya. Tujuan utamanya adalah hadiah dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Pada saat yang sama. Lebih dari 10 ahli daurilem tingkat tinggi dan 2 ahli daurilem tingkat tinggi yang menonton di udara tidak lagi ragu-ragu dan menyerang Sufang. Serang Sufang. Bahkan jika kamu tidak bisa melukainya, kamu masih bisa mendapatkan hadiah dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Seberapa kuatkah Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi? Jika kita tidak menyerang Sufang sekarang, Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi akan menyimpan dendam terhadap kita. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi akan membalas dendam pada Sekte dan klan budidaya kita. Jika kita menyerang Sufang, kita akan diberi hadiah. Tidak akan sulit untuk membuat pilihan yang tepat. Di bawah ancaman dan penghargaan dari tetua tertinggi pertama, para penggarap di kota abadi sangat ingin bergerak. Pria pemberani pasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Seperti yang diharapkan dari Tetua Agung dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Begitu banyak kultifator yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi dia hanya dengan beberapa patah kata. Mereka benar-benar melupakan kata-kataku. Kebaikan yang besar kepada dunia dao yang abadi dan ketakutan mereka akan kematian. Sufang mengangkat alisnya dan matanya terbakar amarah. Kebencian yang tak terlukiskan muncul di hatinya. 1697 Dengan kekuatan Sufang saat ini dan kemampuan roh Dharma Awan Ungu untuk mengendalikan harta sihir, dia dapat melepaskan semua kekuatan dewa tipe petir dari gulungan petir Suan Ming. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada saat perang besar dewa dan iblis. Gemuruh. Ruang itu langsung berubah menjadi dunia kekuatan tipe petir. Itu dipenuhi dengan aura kekerasan dan destruktif. Langit berguncang seolah-olah dao Surgawi telah menjatuhkan hukuman ilahi. Penghalang kuat dari dunia abadi suci tertinggi hancur lapis demi lapis seperti kertas. Kekuatan dunia yang sunyi dan kacau meresap ke dalam dunia abadi, menyebabkan benda-benda mengambang di kota abadi menjadi tidak stabil. Beberapa terbang keluar dari kota abadi ke udara, sementara yang lain saling bertabrakan. Seluruh kota abadi berada dalam kekacauan. Kemampuan sebenarnya dari Suan Ming Lightning Scroll adalah menyerang dalam area yang luas. Pada saat ini, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik menderita akibat kekuatan tipe petir yang mengerikan. Tiga ahli puncak Daorilem, termasuk lelaki tua berhidung bengkok, masih mampu bertahan melawan kekuatan mengerikan dari gulungan petir Suan Ming. Adapun ahli Daorilem yang lebih lemah, mereka segera terluka para oleh kekuatan surgawi petir, sementara yang lebih kuat aura dan pelindung dagingnya hancur. Kekuatan gulungan petir Suan Ming sangat mengerikan. Roh Primordial kedua, Gui-Gui, Tuan Mayat Hidup, Pergi. Sufang melepaskan monster Immortal Demon, Gui-Gui, dan Undead Lord. Namun, dia menyimpan burung naga di dalam tubuhnya. Burung naga adalah kartu truf yang kuat melawan ras iblis dan kebangkitan pembangkit tenaga listrik. Sufang tidak akan menggunakannya dengan mudah. Saudaraku, bagaimana kamu bisa membiarkan aku keluar dari masalah ini? Cepat dan keluarkan aku. Suara ketidakpuasan Bai Ling datang dari Covenant of Time. Senang sekali membiarkan Sister Bai keluar untuk berlatih. Sufang tersenyum dan mengeluarkan Bai Ling. Bai Ling telah mencapai puncak terobosannya. Meskipun dia tidak sekuat monster iblis abadi, mudah baginya untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak Daorilem. Wus! Monster iblis abadi dan dewa mayat hidup menyerang lelaki tua berhidung cakar dan pembangkit tenaga listrik puncak Daorilem lainnya. Bai Ling mengaktifkan cincin kekacauan. Gui Gui, dalam bentuk laut darah musim semi kuning, menerkam pembangkit tenaga listrik puncak Daorilem. Sufang secara alami tidak mengkhawatirkan kekuatan iblis abadi, Gui Gui, dan yang lainnya, jadi dia terlalu memperhatikan pertempuran di langit. Dia menatap ke arah Sekte Suci Tertinggi dan menyatakan, aku hanya akan membunuh Nenek Moyang Suci Tertinggi. Adapun para penggarap lain dari Sekte Suci Tertinggi, aku akan mengampuni nyawamu jika kamu keluar dari formasi pertahanan Sekte tersebut. Nenek Moyang Agung mencibir, kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri dalam waktu dekat, dan kamu akan mati saat para elit dari Sekte Amanat Surgawi tiba. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik puncak Daorilem tingkat tinggi menyerang susunan pelindung Sekte kita dengan seluruh kekuatan mereka, mereka akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menerobosnya. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap Sekte Suci Naif kami? Sufang, kamu harus dengan patuh melarikan diri demi hidupmu. Anda sebenarnya ingin membujuk kami untuk menyerah. Betapa bodohnya. Orang idiot seperti ini benar-benar bisa menyelamatkan dunia Dao yang abadi. Jenius yang tiada taranya apa. Penyelamat Dao abadi, itu semua omong kosong. Di bagian atas gunung, gelombang ejekan dan pelecehan yang tak terkendali terdengar. Dalam waktu singkat ini, para pembudidaya bergegas keluar dari kota abadi dengan cara yang megah. Sufang, jadi bagaimana jika kamu menyelamatkan Dao abadi? Bukankah Anda telah dihianati oleh para penggarap yang Anda selamatkan? Proyeksi dari tetua tertinggi Sekte Amanat Surgawi menularkan semangatnya yang baru lahir kepada Sufang. Dia sangat sombong dan sombong. Lihatlah para penggarap ini. Mereka telah melupakan segalanya demi mendapatkan manfaat yang besar. Belum lagi Anda, mereka bahkan akan menelantarkan orang tua, istri, dan anak-anaknya tanpa ragu selama manfaatnya cukup, apalagi Anda. Tidak enak rasanya dihianati, bukan? Ini adalah para penggarap yang Anda korbankan hidup Anda untuk diselamatkan. Apakah Anda akan membunuh mereka atau tidak? Jika kamu membunuh mereka, mereka akan menghancurkan hati Daomu. Jika tidak, Anda akan dibunuh oleh mereka. Kursi ini ingin kamu terus membunuh, menggunakan nyawa semut ini untuk menghancurkan hati Dao kamu. Begitu hati Dao Anda hancur, kultifasi Anda akan terbelenggu tidak peduli betapa berbakatnya bakat Anda. Kamu tidak akan pernah bisa berkembang, dan kamu bahkan mungkin jatuh ke dalam Dao Iblis. Hahaha. Cahaya ilahi Sufang menyapu para penggarap yang mengaum, lalu melirik ke arah Sekte Suci Empirean dan pembangkit tenaga listrik di udara. Dia terdiam. Tetua tertinggi pertama benar, Sufang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membalikan nasib Dao abadi, tapi apa yang dia peroleh pada akhirnya. Dia telah dihianati oleh Sekte Amanat Surgawi dan diberikan kepada para Iblis sebagai alat tawar-menawar. Dia telah dipaksa untuk menghianati sektanya dan sekarang dicari oleh Sekte Amanat Surgawi. Tidak ada seorang pun yang membelanya, dan tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Di bawah ancaman dan godaan dari tetua tertinggi pertama, para kultifator ini ingin membunuhnya dengan cara apapun. Bagaimana mungkin Sufang tidak merasakan hawa dingin di hatinya? Sufang, ini adalah dunia di mana kamu memakanku atau aku memakanmu. Kamu menentang surga dan mengubah nasibmu untuk menyelamatkan dunia Dao abadi. Kamu salah sejak awal. Apakah aku salah? Mata Sufang yang dalam menunjukkan keraguan. Bum-bum-bum. Para pembudidaya yang terbang keluar dari kota abadi melancarkan serangan sengit terhadap Sufang. Kekuatan ilahi dari kemampuan ilahi dan senjata Dao menyatu menjadi semburan energi yang menghantam lautan darah mata air kuning, menyebabkan gelombang bergolak. Kekuatan ilahi dari reinkarnasi dan melahap terus-menerus hancur, dan api kehidupan meredup. Pembangkit tenaga listrik dari sekte amanat Surgawi, saya telah menyerang Sufang. Hadiah yang dijanjikan tidak boleh kurang. Aku mendapatkan hadiah yang begitu besar dengan begitu mudah. Hahaha, luar biasa, ini sungguh luar biasa. Sufang biasa saja. Bunuh dia dan kamu akan mencapai surga dalam satu lompatan. Keheningan Sufang membuat serangan para kultifator semakin tak terkendali dan ganas. Proyeksi tetua tertinggi pertama mencibir. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengguncang hati Dao Sufang dan membelenggu kultifasinya sejak saat itu. Tiba-tiba gelombang. Sufang mengangkat kepalanya dan menatap para penggarap yang menyerangnya tanpa ragu-ragu. Matanya tidak lagi ragu-ragu, tapi cerah dan jernih. Para kultifator berkultifasi untuk memiliki pikiran yang jernih dan terbuka. Langit dan bumi tidak dapat mengendalikan mereka. Saya, Sufang, tidak membutuhkan orang lain untuk menetapkan aturan untuk saya. Apa yang benar dan apa yang salah? Tidak ada benar atau salah di dunia ini. Benar dan salah ada di hatiku. Adalah benar untuk tidak melawan hatiku, dan bertindak melawan hatiku adalah salah. Selama perang besar antara makhluk abadi dan iblis, saya mengorbankan diri saya untuk menyelamatkan jalan abadi. Itu dari hati saya. Kapan saya pernah berpikir untuk meminta orang lain membalas budi saya? Bahkan jika dunia mengkhianatiku, lalu kenapa? Saat ini, saya tidak melawan hati saya meskipun saya membunuh orang. Bagaimana saya bisa jatuh ke jalan setan? Jika dunia mengkhianatiku dan aku tidak bahagia, maka aku akan membunuh sepuasnya. Karena dunia mengkhianatiku, apa salahnya membantai dunia? Detik berikutnya. Di lautan darah mata air kuning, lapisan awan api tiba-tiba menyala dengan, ledakan, dan langsung berubah menjadi api yang mengerikan. Ternyata Sufang telah mengaktifkan fisik kaisar awan api dalam kondisi air darahnya dan menggunakan awan api ilusi. Kekuatan dewa melahap dan reinkarnasi dari lautan darah mata air kuning menyatu dengan kekuatan api dewa yang ganas dan menghanguskan, menyebabkan ruang dalam jarak 100 ribu kaki dan area sekitarnya terdistorsi. Hukum tersebut hancur dan runtuh, dan serangan seperti gelombang dibakar lapis demi lapis hingga menjadi ketiadaan. Demi janji kosong dari Sekte Haocang Amanat Surgawi, kamu bersedia menjadi umpan meriam. Kematian tidak boleh disesali. Hari ini, aku, Sufang, akan membunuh agar tidak ada yang berani serakah padaku. Suara dentang Sufang dipenuhi dengan niat membunuh, dan menyebar ke segala arah. Wus! Lautan darah mata air kuning, yang terbakar oleh awan api, tiba-tiba melonjak dengan gelombang api yang mengerikan. Itu seperti puncak gelombang besar, dan dengan momentum mengerikan yang dapat menghancurkan dan membakar segalanya, gelombang itu menghantam para penggarap jalur abadi. Dalam sekejap, hanya awan api berwarna merah darah yang tersisa di dunia. Para pembudidaya berjuang kesakitan di lautan api, dan jeritan menyedihkan mereka tidak ada habisnya. Gelombang darah dari awan api yang membara menyapu udara, melahap dan membakar segalanya. Kemanapun mereka pergi, hanya kekosongan yang terdistorsi dan hancur yang tersisa. Para kultifator yang telah disihir oleh penatua tertinggi pertama untuk bergegas menemui Sufang untuk mendapatkan hadiah astronomi yang ditawarkan oleh Sekte Hao Chang Mandat Surgawi berharap mereka memiliki sepasang sayap sehingga mereka dapat melarikan diri lebih cepat. Namun, lautan darah mata air kuning melepaskan kekuatan hisap yang kuat yang menyebabkan ruang dalam jarak 100 ribu kaki terdistorsi. Para pembudidaya itu tanpa sadar terbang menuju lautan darah dan langsung dilahap oleh awan api. Setelah setengah jam, langit di atas kota abadi menjadi kosong. Pertarungan di langit dengan cepat diputuskan. Roh primordial keduanya memiliki tubuh monster iblis abadi yang telah menyatu dengan lima budak pertempuran dewa iblis. Selain itu, ia memiliki kekuatan ilahi dari roh primordial yang dapat dengan mudah menekan ahli alam dao tertinggi. Ia bahkan bisa melawan dua ahli alam dao tertinggi dengan mudah. Ia bahkan tidak perlu menggunakan pedang iblis, artefak iblis dewa. Kekuatan raja mati saat ini hampir mencapai puncaknya ketika dia masih hidup. Dengan peti mati penguburan langit gelap, sangat mudah baginya untuk bertarung melawan tetua berhidung bengkok. Namun, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pada puncak alam dao tingkat lanjut, ada kemungkinan untuk melukai makhluk abadi dengan tingkat yang sama, tetapi hampir tidak mungkin untuk membunuhnya, kecuali jika itu adalah ahli demigod atau artefak dao atau kemampuan ilahi yang tiada taranya. Bai Ling dan Gui Gui menghadapi lebih dari selusin musuh yang kuat. Namun, teknik gerakan Bai Ling yang aneh dan kekuatan cincin kekacauan yang menakutkan memungkinkan dia untuk dengan mudah menghadapi banyak pembudidaya alam dao. Gui Gui adalah yang paling menakutkan. Terkadang berubah menjadi darah hitam, dan terkadang mengembun menjadi tubuh daging, berubah menjadi monster yang mengeluarkan api dan asap beracun. Ah! Ketika para penggarap alam dao bersentuhan dengan racunnya, daging mereka akan terkoyak, dan mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bahkan ada yang ditelan oleh Gui Gui setelah terluka parah. Para pembudidaya alam dao yang datang dengan agresif melihat betapa kuatnya bawahan Su Fang, dan betapa kejam dan jahatnya mereka. Ketika mereka melihat Su Fang berubah menjadi lautan darah dan api dan melahap segalanya, mereka menyadari bahwa Su Fang 10 kali, tidak, 100 kali lebih kuat dari yang dikatakan dalam legenda. Penatua tertinggi pertama, di mana para penggarap sekte Tian Ming Hao Chang. Seorang kultifator alam dao puncak yang bertarung melawan dewa kematian mau tak mau mempertanyakan bayangan kehendak tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama berkata dengan anggun, tunggu sebentar lagi. Para penggarap sekte Tian Ming Hao Chang akan tiba. Saya sudah melakukan yang terbaik. Mohon maafkan saya, penatua tertinggi pertama. Penggarap yang telah mencapai puncak budidaya mereka semuanya adalah rubah tua yang licik. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa mereka telah digunakan sebagai umpan meriam oleh sekte Tian Ming Hao Chang. 1698. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua lari. Orang tua berhidung bengkok tidak lagi dipenuhi kebencian dan keserakahan. Dia tidak lagi punya keinginan untuk bertarung. Namun, saat dia hendak berlari, Naschen spirit keduanya mengaktifkan pedang iblis dan melepaskan pukulan mengerikan yang dapat menembus langit, menghancurkan pertahanan lelaki tua itu. Orang tua itu baru saja sempat mengaktifkan perisai harta Dharma, namun tubuhnya dipotong menjadi dua oleh pedang iblis bersama dengan harta Dharma. Pertarungan di udara berakhir dalam waktu singkat. Adapun laut darah mata air kuning yang telah diubah oleh Su Fang, semuanya terhapus di jalurnya. Kemudian, lautan darah bergolak dan melonjak menuju separuh gunung sekte suci tertinggi. Kirim, kami bersedia mengirimkan. Berhenti, aku bersedia tunduk padamu dengan sekte suci tertinggi. Kami akan menjadi budakmu. Semua orang, termasuk leluhur suci tertinggi, mulai memohon belas kasihan. Su Fang tidak tergerak. Lautan darah berubah menjadi semburan yang eksplosif dan melonjak menuju formasi pertahanan sekte suci tertinggi. Nenek moyang suci tertinggi terkejut dan marah. Su Fang, aku sudah menyerah, dan kamu masih ingin membunuh kami semua. Ledakan. Lautan darah mata air kuning menghantam formasi pertahanan sekte suci tertinggi dan bergetar hebat. Separuh gunung tiba-tiba tenggelam. Namun, susunan besar sekte tersebut tetap tidak tergerak. Bagaimanapun, ini adalah sekte yang dapat mengguncang dunia besar. Sekte ini adalah fondasinya. Dengan demikian, susunan pertahanannya secara alami sangat kokoh. Melihat hal ini, para penggarap sekte suci tertinggi yang putus asa tampaknya telah memahami sedotan penyelamat nyawa. Apakah kamu pikir kamu dapat mengguncang formasi pertahanan sekte kami? Pertahankan formasi dengan semua yang kamu punya. Selama kita bisa mengulur waktu, para elit dari sekte terang Tian Ming akan tiba. Pada saat itu, sekte suci utama tidak hanya akan aman, tapi Su Fang juga akan ditindas. Oleh sekte terang Tian Ming. Nenek moyang suci tertinggi berteriak dan memerintahkan para penggarap sekte suci tertinggi untuk memfokuskan seluruh kekuatan mereka pada formasi. Kamu hampir mati, namun kamu masih berharap bahwa sekte cakrawala cerah amanat surga akan menyelamatkanmu. Master sekte dari sekte cakrawala cerah takdir surga telah terluka para olehku dan hampir kehilangan nyawanya. Tetua agung juga terluka para olehku dan hanya berani mengipasi api. Bahkan sekte cakrawala cerah takdir surga telah dilahap olehku. Ini sudah pada akhir masa hidupnya dan cepat atau lambat akan hancur. Formasi belaka tidak bisa menghentikan Su Fangku. Bahkan sekte hao chang amanat surgawi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi sekte suci abadi di dunia luar. Sebuah suara penuh niat membunuh datang dari darah, seolah-olah dao surgawi mengumumkan kematian sekte suci tertinggi. Suara mendesing. Awan api di laut darah mata air kuning tiba-tiba terbakar menjadi api putih. Ternyata Su Fang sekali lagi mengaktifkan api abadi sembilan matahari. Laut darah mata air kuning meresap ke dalam formasi melalui celah antara tanda abadi formasi dan kemudian api abadi sembilan matahari terbakar dari dalam keluar. Arrai besar pelindung gunung yang dianggap oleh sekte Sein tertinggi sebagai sedotan penyelamat jiwa dikatakan sebagai eksistensi tiada taraf di puncak alam dao tingkat tinggi. Itu adalah formasi susunan yang kuat yang tidak dapat dipatahkan bahkan setelah setengah bulan. Namun, di bawah kekuatan mengerikan dari laut darah musim semi kuning dan api surgawi sembilan matahari, ia hancur lapis demi lapis dan akhirnya runtuh. Suara mendesing. Air darah mengalir ke dalam sekte suci tertinggi seperti banjir dari bendungan dan kemudian menyebar seperti banjir. Dunia berubah menjadi lautan darah, menelan semua yang dilewatinya. Puluhan ribu penggarap sekte suci tertinggi berteriak minta tolong di dalam air darah dan langsung terkorosi ke dalam air darah. Su Fang, aku akan melawanmu sampai mati. Seorang lelaki tua melompat keluar dari kedalaman gunung dan meraung putus asa. Dia membakar kekuatan hidupnya, kisejati, dan semangat yang baru lahir. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan asal dunia dari dunia abadi suci tertinggi dan melepaskan aura yang sebanding dengan ahli puncak alam dao. Dia menyerang Su Fang dalam kondisi air darah. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku sampai mati? Tubuh Su Fang mengembun di dalam air darah, memegang busur besar di tangannya. Busur itu panjangnya lebih dari lima kaki dan ditutupi dengan tanda abadi kuno. Tali busur berwarna merah darah memiliki bayangan naga emas yang melingkarinya. Mengaum. Saat tali busur ditarik, aura pembunuh disertai auman naga memenuhi langit. Memekik. Bayangan seekor naga melesat keluar dari tali busur dan merobek kehampaan, merobek aura leluhur suci tertinggi. Saat leluhur suci tertinggi hendak menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan busur pembantaian abadi, kekuatan melahap meletus dari laut darah mata air kuning dan menyebabkan dia terhuyung. Panah naga dari busur pembantaian abadi bersiul di udara dan mengambil lengan kanannya. Detik berikutnya, air darah yang terbakar dengan api abadi sembilan matahari melonjak dan menutupi leluhur suci tertinggi. Mendesis. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak peduli bagaimana leluhur suci tertinggi berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu lautan darah. Dia dibakar, dibakar, dikorosi, dan dimakan lapis demi lapis. Pada akhirnya, dia berhenti berteriak dan meronta dan berubah menjadi mayat yang terbakar dalam api darah. Pemandangan ini. Wajah para penggarap di kota abadi menjadi pucat. Tubuh mereka gemetar, dan punggung mereka basah oleh keringat. Beberapa dari mereka yang lebih pemalu begitu ketakutan hingga mengompol. Bukannya tidak ada orang yang merasa takut dan konyol. Ketika lautan darah menghilang, dunia menjadi sunyi senyap. Separuh dari gunung tempat sekte suci tertinggi dulunya berada, tandus tanpa sehelai rumput pun. Energi roh yang melimpah juga hilang. Itu benar-benar kehancuran tanpa ada satu orang pun yang terlihat. Sekte suci tertinggi telah sepenuhnya terhapus dari keberadaannya. Tidak ada sehelai rumput pun yang tertinggal. Sufang, yang telah memulihkan bentuk fisiknya, melompat ke udara. Sosoknya yang tidak terlalu tinggi membekas dalam hati setiap kultifator, menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah terhapuskan. Setelah melahap dengan hirup pikuk, Sufang tidak hanya memulihkan sepenuhnya kekuatan hidup yang dia gunakan untuk mengaktifkan gulungan petir suanming. Kekuatan hidupnya menjadi semakin tak terbatas. Iblis kuno baisan benar. Entah itu dunia kecil atau dunia besar, pada akhirnya, orang membunuh orang dan orang memakan orang. Entah aku membunuhmu atau kamu membunuhku. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara manusia dan iblis. Kaisar Agung Musim Semi Kuning pada awalnya adalah seorang kultifator yang saleh, tetapi dia dipanggil Kaisar Iblis oleh orang lain. Itu karena dia ingin membalas dendam, untuk melindungi teman-temannya, dan untuk menghindari penindasan dan belenggu. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menaklukkan dunia dan membunuh untuk keluar dari dunia itu. Apa yang disebut hati dao sebenarnya adalah kekejaman. Lakukan sesukamu dan bunuh tanpa ragu-ragu. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Mereka yang mengganggu hati daoku akan mati. Pada saat ini, Su Fang memiliki pemahaman mendalam tentang pengalaman Kaisar Musim Semi Kuning. Setelah pembantaian ini, hatinya terasa lebih tenang. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia dapat menerobos ke alam dao tingkat tinggi kapan saja. Lokasi Harta Karun Anak ini memiliki bakat, ambisi, dan keberanian untuk membunuh. Dia sudah menjadi duri di pihak Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kehendak tetua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menyaksikan seluruh proses dengan dingin, tetapi hatinya terguncang. Su Fang, kamu telah membunuh para penggarap dao abadi dengan metode jahat. Kamu telah jatuh ke tangan dao iblis dan akan menjadi musuh publik seluruh dunia dao abadi. Itulah tujuanmu yang sebenarnya, bukan. Su Fang berkata dengan dingin. Selama aku mempunyai hati nurani yang bersih, lalu bagaimana jika aku jahat atau iblis? Anda tidak dapat menggoyahkan hati dao saya sama sekali. Sebaliknya, Anda telah memperkuatnya dan memberi saya potensi yang tidak terbatas di masa depan. Bibir Su Fang melengkung membentuk cibiran menghina. Sebagai penguasa Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan pemimpin dao abadi, kamu selalu berkompromi dengan para iblis dan menggunakan segala macam cara untuk menindas dan menipu para penggarap dao abadi. Dengan hati dao seperti itu, hidupmu akan sia-sia. Pencapaian akan berakhir di sini. Anda tidak akan dapat mengambil langkah terakhir itu. Proyeksi tetua tertinggi pertama goyah. Kata-kata Su Fang setajam pisau, menyebabkan jantung daunya menjadi sedikit tidak stabil. Huff. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Cepat atau lambat kamu akan ditekan. Penatua tertinggi pertama mendengus dan proyeksi keinginannya kabur. Kamu telah menyebabkan begitu banyak kultifator kehilangan nyawanya. Kamu ingin pergi tanpa meninggalkan apapun. Su Fang tiba-tiba mengungkapkan niat membunuh yang menakutkan. Proyeksi tetua tertinggi pertama yang akan menghilang terkekeh. Apa? Kamu ingin mempertahankan kursi ini di sini. Kursi ini hanya diturunkan dengan seutas perasaan ketuhanan. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda menghancurkannya? Menghancurkan hanya sehelai kesadaran ilahimu proyeksi kakek tua itu dengan cahaya ilahi halus yang keluar dari matanya. Tanda nasib Dao diaktifkan oleh Su Fang pada saat ini. Rune takdir Dao yang misterius berkedip-kedip dan terbakar dengan api berubah menjadi kilat takdir yang sunyi. Petir takdir. Perasaan ilahi dari tetua tertinggi pertama merasakan perasaan mengerikan akan malapetaka yang akan datang. Seolah-olah dia sedang menghadapi hukuman surgawi. Tidak hanya proyeksi perasaan ilahi ini yang akan hancur total, segala sesuatu dalam nasibnya juga akan hancur total. Kemampuan macam apa ini? tetua tertinggi pertama terkejut dan segera dibunuh oleh kekuatan takdir yang sangat halus. Jauh di dalam tanah takdir surgawi. Su Fang, kamu mungkin memiliki kemampuan tertinggi, tapi terus kenapa? Kursi ini adalah eksistensi tertinggi di dunia besar. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Anda, Anda tetap seperti semut. Bagaimana Anda bisa menggoyahkan kursi ini? Tubuh asli tetua tertinggi pertama mencibir dengan malu. Tiba-tiba, senyuman tetua tertinggi pertama membeku di wajahnya, dan ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajahnya. Ledakan. Petir takdir bisa melenyapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Meskipun perasaan ketuhanan Su Fang ditargetkan pada perasaan ketuhanan tetua tertinggi pertama, tubuh aslinya tidak dapat lepas dari penindasan kekuatan takdir. Of. Tetua tertinggi pertama merasakan sebuah tangan besar menekannya, ingin melepaskan segalanya darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli demigod, dia benar-benar berhasil menahan petir takdir. Namun, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menua dengan cepat, dan auranya layu hingga batasnya. Kemampuan yang menakutkan. Tetua tertinggi pertama hanya menghela nafas lega ketika dia merasakan kekuatan mengerikan yang bisa melenyapkan segala sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Benar-benar menakutkan. Dewa yang sangat halus dan halus itu mungkin sebenarnya ingin menghapus semua jejak keberadaannya. Apakah ada yang lebih menakutkan dari ini? Saya tidak bisa mengandalkan para dewa Asura, dan hal yang sama berlaku untuk para iblis. Sepertinya, saya hanya bisa menggunakan kartu truf terakhir saya. 1699. Su Fang juga telah membayar mahal untuk melukai para tetua tertinggi pertama dengan guntur takdir. Mengaktifkan guntur takdir secara langsung untuk menekan nasib musuh menghabiskan banyak kekuatan hidup pada awalnya, belum lagi targetnya adalah manusia setengah dewa tertinggi. Kekuatan hidup Su Fang dikonsumsi secara sembarangan dan dengan cepat terkuras abis. Rambutnya dengan cepat berubah pucat, dan wajahnya berubah menjadi seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan. Untungnya, Su Fang telah melahap sekte suci tertinggi sebelum ini dan kekuatan hidupnya berada pada puncaknya. Kalau tidak, konsumsinya akan melebihi batas kemampuannya. Tetap saja, membayar harga sebesar itu layak dilakukan. Tetua tertinggi pertama tidak akan mampu menjadi ancaman besar bagi Su Fang setelah menderita kerugian sebesar itu, kecuali dia tidak keberatan mati. Su Fang sangat senang dengan pembantaian ini. Terobosan besar dalam hati daunnya membawa peningkatan dalam bidang kultifasinya. Cahaya ilahi menyapu kota abadi di bawah. Su Fang tersenyum malu-malu dan melambaikan tangan untuk mengumpulkan monster dewa iblis, Bai Ling, penguasa mayat hidup, dan Gui-Gui ke dalam tubuhnya, lalu dengan tenang pergi. Skala pertempuran ini jauh lebih kecil daripada perang besar dewa dan iblis, namun dampak yang ditimbulkannya tidak kurang dari itu. Pembantaian Su Fang yang tegas dan kejam telah terbebas dari penindasan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kebangkitannya yang mendominasi dan mendominasi tidak dapat dihentikan. Di dunia abadi, kesan mereka terhadap Su Fang telah mengalami perubahan total. Di mata para penggarap Dao Abadi, Su Fang bukan lagi seorang jenius yang tiada tarannya, juga bukan pemimpin spiritual Dao Abadi. Dia juga bukan orang lemah yang bisa diintimidasi oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Dia adalah sosok yang sedang naik daun dan bisa memandang rendah para demigod. Saat ini, tidak ada yang bisa menutupi kecemerlangannya. Mengenai evaluasi Su Fang, ada juga yang beragam. Beberapa orang mengatakan bahwa Su Fang adalah pahlawan surgawi yang telah menyelamatkan Dao Abadi, sementara yang lain menyebutnya sebagai iblis dari Dao Jahat. Namun, ada satu kesamaan. Itu adalah ketakutan terhadap Su Fang dari lubuk hatinya. Bahkan eksistensi tertinggi di puncak alam Dao akan merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya ketika nama Su Fang disebutkan. Setelah pertempuran ini, berita tentang Su Fang melahap kekayaan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan melukai para tetua tertinggi pertama mereka menyebar. Posisi Sekte sebagai vaksi nomor satu di dunia Dao Abadi benar-benar terguncang. Namun, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah mendominasi dunia besar selama bertahun-tahun. Dalam jangka pendek, tidak ada vaksi yang dapat menggantikan posisi Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Hadiah yang diberikan Sekte Hao Chang dari Sekte Hao Chang kepada Su Fang segera menjadi sebuah lelucon. Ini seperti seekor harimau yang memberikan hadiah kepada sekelompok kelinci untuk menangkap harimau lainnya. Tidak peduli seberapa besar hadiahnya, kelinci mana yang berani mengejar harimau. Tidak lama setelah pertempuran, poster buronan di kota abadi diambil. Namun, semua orang tahu bahwa Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Mereka masih memiliki peluang untuk membunuh Su Fang. Jika mereka membiarkan Su Fang terus berkembang, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi akan dimusnahkan. Bagaimana mereka bisa duduk diam dan menunggu kematian? Adapun metode apa yang akan digunakan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi untuk menghadapi Su Fang, dunia Dao Abadi tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Bagaimanapun juga, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah memimpin dunia Dao Abadi selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi mendalam yang tidak diketahui oleh orang luar. Guncangan yang ditimbulkan oleh masalah ini dengan cepat meredah. Perhatian delapan vaksi di dunia Dao Abadi semuanya terfokus pada tanah suci Cloud Heaven yang muncul belum lama ini. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak mengubah sikapnya yang mendominasi dan memaksa. Ia secara langsung mengirim sejumlah besar ahli untuk menyegel Cloud Heaven Secret Ground dari luar. Tidak ada vaksi atau penggarap yang bisa mendekati Cloud Heaven Secret Ground. Tentu saja, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak mungkin menelan tanah suci Cloud Heaven sendirian. Setelah melakukan tawar-menawar, delapan fraksi akhirnya mencapai kesepakatan. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi akan memimpin dan menyatukan berbagai vaksi untuk membuka jalan yang mengarah langsung ke kedalaman tanah suci Cloud Heaven. Kemudian, tanah suci Cloud Heaven akan dibagi berdasarkan jumlah usaha yang dilakukan. Suara mendesing. Seorang pria berjubah hijau menerobos udara dan muncul di kehampaan yang kacau di luar Chaotic Sky Great World. Itu adalah kaisar iblis bulu hijau yang menyamar sebagai kultifator berjubah hijau. Su Fang, bocah nakal itu, kali ini benar-benar menimbulkan keributan besar. Seperti yang diduga dari si jenius yang kulihat tumbuh di dunia kecil. Bahkan raksasa seperti Sekte Hao Chang Amanat Surgawi pun terguncang olehnya. Namun, pada akhirnya dia tetap sendirian. Jika dia bisa menyatukan dunia iblis, itu akan menjadi hal yang hebat baginya dan dunia iblis. Aku ingin tahu di mana bocah nakal itu bersembunyi. Tidak mudah menemukannya. Kaisar iblis bulu hijau bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian bergabung kembali ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Belenggu dunia dan luar angkasa tidak dapat menghalanginya. Waktu berlalu. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan delapan vaksi bergabung dan menghabiskan seratus tahun untuk membuka jalan menembus kabut tebal dan mengungkap misteri tanah suci Cloud Heaven. Sebaliknya, beberapa ahli terjebak dalam kabut dan tidak pernah keluar lagi, termasuk beberapa ahli dao rilem tingkat tinggi. Namun, hal itu bukannya tanpa hasil. Beberapa orang secara tidak sengaja menemukan artefak dao tingkat kerajaan di dalam kabut di luar tanah suci Cloud Heaven. Beberapa orang memperoleh panduan teknik budidaya terbaik di dunia besar. Adapun benda spiritual dan ramuan kuno lainnya, juga banyak. Harta karun yang begitu menakjubkan membuat Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan para ahli dari delapan alam abadi semakin berebut untuk mendapatkan tanah suci Cloud Heaven. Pada hari ini, sebuah aura muncul entah dari mana, tapi itu jelas bukan di tanah suci Cloud Heaven. Itu berada di ruang waktu yang kacau jauh dari Cloud Heaven's Sacred Ground. Aura ini melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang, dan Dao Surgawi sepertinya berhenti beroperasi pada saat ini. Pikiran dan kesadaran orang-orang terhenti. Waktu, ruang, energi, dan hukum semuanya mengalami stagnasi seketika. Aura Surgawi Dao yang sangat asing menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah Dao Surgawi lain telah muncul di Dao Surgawi dunia besar pada saat ini. Dao Surgawi ini tidak seluas dan sedalam Dao Surgawi di dunia besar, namun keberadaannya setara dengan Dao Surgawi di dunia besar. Di langit. Nebula itu berputar dan mengembun menjadi pusaran tak terbatas yang seperti mata Dao Surgawi. Apalagi saat ini, saat cahaya bintang berkelap-kelip di mata ini, ada jejak emosi di dalamnya, seperti mata manusia. Itu adalah kejutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Matahari ilahi dan matahari jahat di langit juga meredup saat ini. Pikiran ilahi yang jahat dan sangat kuat langsung menyapu setiap sudut dunia besar. Dia sebenarnya bisa menarik perhatian Dao Surgawi, menyebabkan mata Surgawi muncul. Terlebih lagi, dia juga tertipu oleh Dao Surgawi. Bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Kapan sosok tiada taranya muncul di dunia besar? Sepertinya saya perlu mengirim seseorang ke dunia yang hebat. Suara jahat dan halus bergema di dunia besar dan perlahan menghilang. Para penggarap dunia besar tidak dapat melihat atau mendengar pemandangan di langit dan suara jahat. Di hadapan Dao Surgawi, para penggarap dunia besar bagaikan semut. Entah itu mata Surgawi atau suara jahat, mereka telah sepenuhnya melampaui batas kontak mereka. Namun, pergerakan abnormal Dao Surgawi masih membawa beberapa perubahan ke dunia besar. Beberapa reruntuhan dan tempat suci yang disegel oleh segel atau belenggu dunia yang kuat terpengaruh oleh pertanda tersebut. Segel dan belenggunya mengendur, memperlihatkan jejak sesuatu. Lihat, tanah suci Cloudhaven telah muncul. Di luar tanah suci Cloudhaven, seseorang berseru, menarik perhatian semua orang ke tanah suci Cloudhaven. Sebuah celah tiba-tiba muncul di kabut yang menyelimuti tanah suci Cloudhaven, dan secara kasar seseorang dapat melihat situasi di dalamnya. Tanah suci Cloudhaven tidak besar dan hanya memiliki radius 10.000 mil. Awan halus melayang di atas benua material, dan tanahnya ditutupi pegunungan, sungai, dan hutan. Di wilayah tengah benua material, terdapat sebuah istana yang dikelilingi oleh awan. Hanya satu sudut istana yang terlihat, namun aura agung dan megah terungkap sepenuhnya. Sudut tabir misterius tanah suci Cloudhaven akhirnya terungkap, namun hanya bertahan selama belasan napas sebelum kembali tertutup kabut tebal. Istana itu pasti tempat di mana Ibu Yun tinggal dan bercocok tanam. Semua warisan dan harta Ibu Yun ada di istana. Para kultifator dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba dari Cloudhaven Sacred Ground dan langsung menjadi heboh. Para tokoh dikdaya dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan pasukan lainnya juga mati-matian mengirim lebih banyak orang untuk mempercepat kemajuan pembukaan jalan tersebut. Pada saat yang sama. Dalam kehampaan yang kacau di luar Chaotic Sky Gridworld, Sufang duduk bersila di tanah di atas reruntuhan kecil. Dia telah menciptakan lapisan formasi susunan di sekitar Sufang. Dia juga telah memasukkan lebih dari 10 meridian roh kuno ke dalam reruntuhan, menyebabkan spirit ki dalam formasi susunan menjadi sangat berlimpah. Monster Immortal Finn, Undead Lord, Gui Gui, Dragon Bird, Bai Ling, Zhu Huang, dan Big Goblin lainnya, serta lebih dari 300 ribu bawahan elit membentuk lapisan pertahanan yang kuat di luar formasi susunan. Semuanya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Pada saat ini, api kesengsaraan yang mengejutkan membakar tubuh Sufang. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan awan api ilusi dan api surgawi sembilan matahari, mengubahnya sepenuhnya menjadi manusia api. Bahkan melalui lapisan formasi susunan, bawahannya di luar bisa merasakan kekuatan api yang mengerikan dan harus menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk mempertahankan diri. Kehidupan setengah mengambang. Ternyata Dao Hart Sufang telah menembus setelah menghancurkan sekte suci tertinggi. Setelah 100 tahun konsolidasi, yang seharusnya berarti 1000 tahun di Time Calf Abode, dia akhirnya mencapai tahap lanjutan dari alam Dao. Butuh waktu lebih lama dari waktu lainnya untuk menerobos dari tahap peralihan alam Dao ke tahap lanjutan. Namun, dibandingkan dengan kultifator Dao Rilem lainnya yang membutuhkan jutaan atau bahkan puluhan juta tahun untuk menerobos ke tahap berikutnya, kecepatan peningkatan Sufang sangat menantang. Terobosan ini menarik perhatian mata surgawi dan bahkan dewa jahat tertinggi di dunia ilahi. Bahkan Sufang sendiri tidak menyadarinya. Saat ini, dia masih tenggelam dalam terobosan. Dengan bantuan kekuatan kemajuan, Dao Agung penyempurnaan senjata, api kesengsaraan, awan api ilusi, dan api surgawi sembilan matahari, dia meleburkan tubuhnya seperti artefak Dao. Roda Yin yang Dao miliknya adalah istana langit dan bumi Dao artefak Dao. Dengan cara ini, tidak hanya tubuh fisik Sufang yang bertransformasi, tetapi berbagai wujud sejati berdasarkan tubuh fisik yang sempurna dan istana Dao langit dan bumi, juga dikenal sebagai ketuhanan, juga bertransformasi. 1700. Sufang sedang dalam proses berevolusi. Sementara itu, jauh di dalam tanah surgawi Tianming dari sekte Tianming, di ruang independen. Penatua tertinggi pertama sedang menatap patung batu yang mengambang di kehampaan. Matanya dipenuhi dengan perjuangan dan keraguan. Sesaat kemudian, Penatua tertinggi pertama memasang ekspresi penuh tekad saat dia mengirimkan roh primordialnya ke patung batu, Nenek Moyang. Saya telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah sekte Tianming Hao Chang berada di ambang kepunahan? Suara samar yang sepertinya berasal dari zaman kuno keluar dari patung batu itu. Patung batu yang tadinya masih mematikan itu tiba-tiba memperoleh sedikit kehidupan pada saat ini. Ternyata patung batu tersebut bukanlah patung batu biasa, juga bukan wayang. Patung batu itu berisi Nenek Moyang Sekte Tianming Hao Chang. Nenek Moyang Sekte Tianming Hao Chang adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia mendirikan Sekte Tianming Hao Chang dengan lonceng tai huang dan menjadi terkenal di dunia luar, menjadi faksi terkuat di dunia luar. Kemudian, Nenek Moyang Tianming naik ke alam dewa dan bergabung dengan faksi alam dewa, Jalan Ilahi Surga Segel. Namun, dia diperlakukan sebagai budak dan mengalami penghinaan. Bahkan Sekte Tianming Hao Chang yang diadirikan dikendalikan oleh Jalan Ilahi Surga Segel dan menjadi faksi boneka mereka di dunia luar. Sebelum Nenek Moyang Tianming meninggal, dia melarikan diri dari Jalan Ilahi Surga Segel dan kembali ke Sekte Tianming Hao Chang. Dia menyegel dirinya sendiri di dalam patung batu dengan kemampuan tertinggi dan tertidur lelap untuk menunda kematiannya. Karena Nenek Moyang Tianming telah melarikan diri dari Jalan Ilahi Surga Segel, Jalan Ilahi Surga Segel berkaitan erat dengan keberadaan yang mengendalikan Dao Surgawi di dunia luar. Oleh karena itu, Dao Surgawi akan menyadari kebangkitan Nenek Moyang Tianming dan menghukumnya. Bukan hanya Nenek Moyang Tianming yang tidak bisa lolos dari hukuman, bahkan Sekte Tianming Hao Chang pun akan terlibat. Oleh karena itu, Nenek Moyang Tianming dianggap sebagai kartu truf terakhir dari Sekte Tianming Hao Chang. Mereka tidak akan membangunkannya kecuali Sekte tersebut dalam bahaya. Ini mungkin bukan akhir dari Sekte ini, tapi sudah dekat, suara tetua tertinggi pertama dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kemudian, ketika tetua tertinggi pertama hendak memberitahu Sekte Tianming Hao Chang tentang Nenek Moyang Sekte Tianming Hao Chang. Nenek Moyang Tianming di patung batu tiba-tiba berteriak, kehendak Dao Surgawi sedang turun. Aneh, mengapa Dao kehendak Surgawi turun? Mata Nenek Moyang tetua tertinggi pertama. Harta karunnya ada di sini. Ledakan. Bayangan emas itu memandang ke arah tetua tertinggi pertama dan berkata dengan suara yang terdengar seperti berasal dari Cakrawala, kamu memiliki segel kekaisaran dari Jalan Ilahi Segel Surga di celah ilahinya. Kamu seharusnya menjadi perwakilan dari Segel Surga. Jalan Surga Ilahi di dunia luar, kan? Tetua Agung menjawab dengan gentar, melapor kepada Dewa Ilahi, orang ini memang adalah Tetua Agung tertinggi dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Bolehkah saya bertanya apakah Dewa Ilahi berasal dari Dao Ilahi Surga tertutup? Hantu emas berkata dengan anggun, itu benar, saya adalah utusan dari Jalan Ilahi Surga Segel. Anda bisa memanggil saya Raja Ilahi Azuresun. Dunia telah berubah, dan Segel Jalan Ilahi Surga telah memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Kali ini, saya membayar harga yang mahal untuk memungkinkan indera ketuhanan saya melintasi batas dan turun. Justru karena saya memiliki masalah penting yang harus dilakukan oleh Sekte Hao Chang Amanat Surga. Tetua tertinggi pertama merasa terkejut, Tuhan Ilahi, apakah Anda datang untuk menyelamatkan Sekte Hao Chang Amanat Surga? Apakah Sekte Hao Chang Amanat Surga menghadapi suatu bahaya? Kalau begitu, aku harus mencari orang lain, kata bayangan emas acuh tak acuh. Baru pada saat itulah Tetua tertinggi menyadari bahwa keselamatan Sekte Hao Chang Amanat Surga bukanlah apa-apa di mata para dewa dunia dewa. Para dewa dari Jalan Ilahi Surga tertutup sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan hidup Sekte tersebut. Belum lama ini, ras dewa tertinggi yang mengendalikan Dao Surgawi dari dunia luar mengirim perintah ke Jalan Ilahi Surga Segel. Mereka merasakan bahwa seorang kultifator di dunia luar telah menyebabkan dunia beresonansi ketika dia menerobos. Dao Surgawi berhenti sejenak dan Dao Surgawi secara khusus diperintahkan untuk menemukan kultifator ini. Jika dia layak untuk diasuh, ras dewa tertinggi tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk membawa kultifator ini ke dunia dewa dan merawatnya dengan hati-hati. Sekte Hao Chang Amanat Surga adalah vaksin nomor satu di dunia luar, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukan orang ini. Tetua Agung terkejut dan tertegun, ada orang seperti itu di dunia luar. Bayangan emas mengeluarkan suan guang dan berubah menjadi layar cahaya. Meskipun sosok di layar cahaya agak buram, tetua tertinggi dapat mengenalinya meskipun sosok itu berubah menjadi abu. Siapa lagi selain Su Fang? Tetua Agung segera berubah menjadi batang kayu. Tiba-tiba, dia benar-benar tidak menyangka Su Fang akan menerobos lagi dan menarik perhatian Dao Surgawi. Dao Surgawi tidak ingin menghukumnya, tetapi ia ingin memberinya kekayaan besar dan memberinya kesempatan untuk terbang ke langit. Musuh Bebuyutan yang ingin disingkirkan oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dihargai oleh Ras Dewa Tertinggi yang bahkan dijunjung tinggi oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Bagaimana mungkin Tetua Agung tidak terkejut dan putus asa? Suara bayangan emas itu penuh dengan keterkejutan, kenapa, kamu kenal orang ini? Itu hebat. Begitu orang seperti itu bergabung dengan Ras Dewa Tertinggi, dia pasti bukan orang biasa di Dao Surgawi. Temukan orang ini sesegera mungkin dan ikat dia dengan segala cara. Bahkan jika dia memiliki kesan yang baik tentang Jalan Ilahi Surga Segel, itu akan membawa manfaat besar bagi Jalan Ilahi Surga Segel di masa depan. Tuan Dewa Azuresun dengan tidak sabar memberikan perintah itu. Tuan Yang Ilahi, saya khawatir orang ini tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap Jalan Ilahi Surga Segel. Sebaliknya, dia memiliki kebencian yang sangat besar. Tetua Agung berkata dengan getir dan perlahan memberitahu Tuan King yang tentang perbuatan Sufang. Ketika Tetua Tertinggi mengatakan bahwa selama anomali langit dan bumi yang kelima, Sufang menerima gelar Jalan Ilahi Surga Segel di platform takdir dan secara misterius menyebabkan ruang tersebut runtuh, sehingga menyebabkan hubungan antara Sekte Haocang Amanat Surgawi dan Surga Segel. Jalan Ilahi harus diputus, Tuan King yang tiba-tiba mengerti. Jadi begitu. Ketika kakak muda kai yang menurunkan proyeksi kemauannya dan bersiap untuk memasang segel kekaisaran pada putra takdir, orang ini menolak. Penanaman segel kekaisaran tidak hanya gagal, proyeksi kemauan kakak muda kai yang dihancurkan dan primordialnya spirit terluka parah. Hal ini menyebabkan keributan di Jalan Ilahi Surga Segel. Aku tidak menyangka orangnya adalah orang ini. Kata-kata Tuan Dewa King yang mengejutkan tetua tertinggi pertama. Kemudian, dia mengatupkan giginya karena marah. Pelakunya adalah Su Fang. Jika dia tahu, dia pasti akan membunuhnya saat itu juga. Bagaimana jika ada masalah di masa depan? Agung-agung sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Lord King yang berteriak dengan dingin, karena Sekte Haocang Amanat Surgawi bertanggung jawab atas dunia makro untuk Jalan Ilahi Surga Segel. Mengapa saya tidak menyingkirkan seorang jenius yang tiada taranya secepat mungkin karena saya tidak dapat menggunakannya? Tetua Agung tersenyum pahit dan memberitahu Lord King yang apa yang terjadi kemudian. Tuan King yang juga terkejut dan terkejut. Kultifator dari dunia makro bernama Su Fang ini telah berkembang hingga ke titik di mana bahkan Dewa pun tidak dapat menekannya dan dia telah menarik perhatian suku Dewa tertinggi. Begitu dia bergabung dengan suku Dewa, itu akan menjadi bencana besar bagi suku Dewa. Segel Jalan Ilahi Surga, apa yang harus kita lakukan? Tuan Yang Mulia, mengapa kita tidak membunuhnya saja dan menghilangkan semua masalah di masa depan? Bodoh, suku Dewa tertinggi mengendalikan jalan surga di dunia makro. Selama aku mengambil tindakan, hal itu akan segera menarik perhatian suku Dewa. Pada saat itu, bahkan Jalan Ilahi Surga Segel pun akan terlibat, apalagi aku. Titik. Dengan pengaruh kuat suku Dewa tertinggi di alam semesta, akan mudah untuk melenyapkan Jalan Ilahi Surga Segel. Apakah Anda ingin membawa bencana ke Jalan Ilahi Surga Segel? Setelah beberapa saat, Tetua Agung tiba-tiba berkata, Tuan Yang Mulia, saya punya ide. Ayo lakukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membunuh Su Fang dalam satu gerakan. Tuhan Yang Mahasa, Anda tidak dapat melakukannya sendiri dan Anda bahkan tidak dapat menurunkan Dewa. Anda hanya bisa membunuh Su Fang dengan kekuatan dunia makro. Bahkan jika suku Dewa tertinggi mengetahuinya, mereka tidak akan menghukum Jalan Ilahi Surga Segel. Omong kosong, bahkan Asura dari alam Dewa tidak dapat membunuhnya dan malah terluka parah. Bagaimana Sekte Hao Chang Amanat Surgawi bisa membunuhnya? Pada saat ini, suara samar leluhur Tian Ming datang dari patung batu. Tuan King Yang, bagaimana kabarmu? Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul dari bayangan emas dan mendarat di patung batu. Kamu adalah Dewa dari alam Dewa. KKK. Batu di atas patung batu itu tiba-tiba terbuka, menampakkan seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu pucat dan auranya membawa aura kematian yang samar, seolah-olah dia adalah mayat yang baru saja merangkak keluar dari peti mati. Leluhur Tian Ming berkata dengan hormat, Tuan King Yang, saya adalah leluhur pendiri Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Setelah naik ke alam Dewa, saya menjadi pelayan dari Jalan Ilahi Surga Segel. Saya telah bertemu Tuan King Yang beberapa kali. Apakah kamu ingat saya? Saya ingat sekarang. Anda menghilang tanpa alasan saat itu. Karena Anda terkait dengan kendali Jalan Ilahi Surga Segel atas dunia makro, Sekte tersebut memerintahkan saya untuk turun ke alam bawah untuk melacak keberadaan Anda. Saya tidak menyangka Anda bersembunyi di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Tindakan Anda tidak berbeda dengan pemberontakan. Lord King yang melepaskan aura ilahi tertinggi yang menyelimuti leluhur Tian Ming. Dia akan menjatuhkan hukuman Surgawi dan membunuhnya. Pada saat ini, Tetua Agung memohon, Tuan Yang Mulia, ini semua berkat leluhur sehingga kita dapat membunuh Su Fang. Jika kita membunuhnya, tidak ada seorang pun yang dapat menekan Su Fang. Ketika dia naik ke alam dewa, dia akan melakukannya. Membawa masalah yang tak ada habisnya ke Jalan Ilahi Surga Segel. Mohon pertimbangkan kembali. Hem. Tuan King yang tercengang. Setelah merenung sejenak, Tuan King yang perlahan-lahan menyebarkan aura ilahi yang menyelimuti leluhur Tian Ming. Singkirkan Su Fang secepat mungkin. Setelah itu, kamu tidak perlu ada lagi. Kalau tidak, Anda harus tahu bagaimana Cell Heaven Divine Path memperlakukan pengkhianat. Ketika saatnya tiba, mereka akan melakukan apapun untuk mencapai dunia makro dari ujung dunia. Bukan hanya Anda, tetapi seluruh sekte Haocang amanat surgawi tidak akan bisa lolos dari hukuman surgawi dan hukuman surgawi.